LEDAKAN Dengan suara gemuruh yang besar, berkas cahaya biru tua menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan Luan yang berdiri di tanah, tubuhnya bergoyang. Bang! Luan menginjak batu di sampingnya, tapi tubuhnya yang bergoyang tidak jatuh. Meskipun kali ini dia mewarisi kaisar tulang naga di kakinya, dia berhasil bertahan dan tidak tergeletak di tanah seperti dua kali sebelumnya. Hah! Hah! Luan terengah-engah, tapi hembusan nafas ini hanya berlangsung kurang dari sepuluh nafas sebelum dia menjadi tenang. Dia menatap Megalosaurus di atasnya. Terima kasih senior atas bantuanmu, kata Luan pelan sambil menangkupkan tangannya. Megalosaurus memandang Luan di tengah tanah, matanya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Penampilan Luan membuatnya harus mengevaluasi ulang pemuda ini. Harus diakui, meski anak ini masih muda, namun ia memang luar biasa. Di bawah tatapan Megalosaurus, Luan mengeluarkan cincin ilahi tak terlihat lagi dan meletakkannya di pergelangan tangan kanannya. Kemudian, cincin ilahi yang tak terlihat menjadi buram hingga hampir transparan dan sulit dilihat. Setelah Luan mengenakan cincin ilahi tak terlihat, aura di tubuhnya segera disembunyikan, dan kekuatan kematian sepenuhnya tersembunyi. Bahkan Megalosaurus di langit tidak dapat merasakannya. Namun, ini juga bagus. Setelah tidak bisa merasakan kekuatan kematian, ekspresi Megalosaurus jelas jauh lebih santai. Luan juga memahami hal ini. Karena pihak lain tidak menyukainya, dia tidak boleh mengeluarkannya terus-menerus agar pihak lain merasakannya. Setelah memakainya, Luan melihat ke arah Megalosaurus lagi dan berkata, jika senior tidak memiliki perintah lain, saya akan pergi. Setelah itu, Luan bersiap untuk membentuk formasi teleportasi dan pergi. Megalosaurus di langit melihat pemandangan ini dan berkata dengan suara keras dan tumpul, apa aku bilang kamu boleh pergi. Luan segera menghentikan aktivitasnya dan berkata kepada Megalosaurus, senior, apakah Anda punya perintah lain? Karena kamu telah mendapatkan dua tulang naga sebelum aku, itu berarti kamu telah melihat kedua orang itu. Mata Megalosaurus jelas dipenuhi nostalgia yang mendalam. Ia bertanya, bagaimana kabar mereka berdua? Setelah mendengar ini, Luan dengan jujur menceritakan segalanya tentang pertemuannya dengan dua Megalosaurus di laut paling utara dan laut Beisan. Ini termasuk fakta bahwa kedua Megalosaurus memilih untuk menyembunyikan posisi mereka, dan apa yang dikatakan dan dilakukan kedua Megalosaurus padanya. Luan berbicara dengan sangat tenang, tetapi Megalosaurus di langit mendengarkan dengan sangat cermat. Setelah Luan selesai berbicara lama, Megalosaurus menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Kedua orang ini bersedia memberitahumu nama mereka, dan bahkan memberimu cakram naga hitam. Sepertinya mereka benar-benar menyetujuimu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu namaku juga. Setelah mendengar ini, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya mengetahui nama seniornya? Megalosaurus mengangkat kepalanya, seolah-olah mengingat kejadian di masa lalu. Ia berteriak dengan semangat tinggi, Aku yang kedua dari empat naga langit, naga nilakan di penentang surga. Azure dragon penentang surga. Nama ini memang cocok dengan kekuatan Megalosaurus ini. Itu lebih kuat dari naga probek langit. Namun, Luan belum pernah melihat pemimpin empat naga langit, Megalosaurus. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada naga biru penentang langit ini. Saya akan mengingat nama senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Sayangnya, naga probek langit memberimu cakram naga hitam, tapi aku tidak punya apapun untuk melindungi diriku, kata naga Azure penentang langit dengan keras. Senior, tidak membunuhku dan bahkan memberiku tulang naga kekaisaran sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa kau berikan padaku, kata Luan. Rasa hormat Luan membuat naga Azure penentang surga sangat bahagia. Ia menatapnya dan berkata dengan keras, Namun, untuk membiarkanmu melindungi tiga tulang naga di tubuhmu, meskipun aku tidak bisa memberimu apapun, aku bisa mengajarimu sebuah gerakan. Ini mungkin menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Bergerak. Luan jelas tercengang. Dia bertanya, Langkah apa? Kamu memiliki tiga tulang naga kekaisaran. Meskipun kamu belum mengumpulkan keempatnya, kamu sudah memenuhi syarat untuk menggunakan sebagian kekuatan Megalosaurus. Azure dragon penentang surga berkata dengan keras, Ingat, gerakan ini disebut Dragon God Phantom. Setelah mengatakan itu, naga Azure penentang surga langsung mengeluarkan perasaan ilahi dan menuangkannya ke lautan kesadaran Luan. Dalam sekejap, lautan kesadaran Luan menjadi kosong, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Ini adalah sosok ilusi yang sangat besar. Hantu ini terlalu besar. Itu memenuhi seluruh lautan kesadaran, tapi masih belum bisa menunjukkan semuanya. Namun, aura ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Luan. Dia melihat semua pemandangan di lautan kesadarannya. Seolah-olah seluruh lautan kesadaran ditempati oleh hantu, tapi ini hanyalah puncak gunung es. Setelah kamu mendapatkan tiga tulang naga, kekuatanmu akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Suara naga Azure penentang surga muncul di lautan kesadaran Luan. Dia berkata dengan suara rendah, tulang naga kekaisaran tidak hanya akan mengubah tulangmu, tetapi juga organ dalam dan pembuluh darahmu. Anda akan memiliki bagian dari garis keturunan Megalosaurus di tubuh Anda. Hantu Dewa Naga akan memberi Anda kesempatan untuk meminjam kekuatan Megalosaurus untuk sementara, yang akan meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Itu bahkan akan memungkinkan Anda untuk bertarung melawan orang-orang yang wilayahnya lebih tinggi dari Anda. Setelah kamu menggunakan hantu Dewa Naga, kekuatanmu akan mencapai tingkat hantu yang kamu lihat sekarang. Namun, hanya itu yang bisa kamu lihat. Bagimu, itu sudah cukup untuk melindungi hidupmu. Mendengar kata-kata naga Azure penentang surga, Luan sedikit mengernyit, tapi sulit untuk menyadarinya. Dia membuka matanya, mengatupkan tangannya ke arah naga biru penentang surga di langit dan berkata, Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Meskipun naga Azure penentang surga tidak menyukai energi kematian di tubuh Luan, dia sudah memberikan semua keputusan kepada bosnya. Ia berkata dengan suara rendah, Tahun itu, ketika aku melarikan diri dari delapan benua kuno, aku sudah terluka parah. Itu sebabnya aku menyusun susunan ini dan menggunakan kedua bawahanku sebagai wadah untuk menyegel jiwa dan ragaku di dalam tubuh mereka. Jika orang lain tidak membangunkan mereka, mereka tidak akan pernah bangun. Tujuan besar para naga tidak bisa ditinggalkan. Ingat, apapun yang terjadi, Anda harus pergi ke Laut Selatan yang ekstrim untuk menemukan bos saya, pemimpin empat naga langit. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Luan menganggup dan berkata dengan pasti. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Naga Azure penentang surga mengangkat kepala naganya, bangkit dari tubuh besarnya ke langit. Dia memandang matahari dan berkata, Saya telah berjuang sepanjang hidup saya. Saya ingin diam-diam menghargai dunia ini di saat-saat terakhir hidup saya. Tubuh Luan sedikit bergetar. Dia membungkuk dan berkata, Junior akan pergi. Setelah itu, Luan dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi, memasukinya, dan menghilang dari laut ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau kehidupan dan kematian. Gerbang dunia abadi terbuka dan sosok Luan keluar. Segera setelah itu, dua sosok muncul di depannya. Wajah Yao yang cemas sangat pucat. Dia bertanya dengan cemas, Suamiku, apa kabar? Saya baik-baik saja. Jawab Luan. Dia menoleh ke arah Pangeran Ki dan berkata, saya pasti akan mengingat kebaikan menyelamatkan hidup saya hari ini. Jika ada sesuatu yang dapat saya bayar untuk Anda, saya akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Mendengar perkataan Luan, Pangeran Ki tersenyum dan berkata, saya akan mengingatnya. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuka gerbang dunia abadi lagi dan bergegas pergi bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut utara pertama, Pulau Abadi. Gerbang dunia abadi muncul dan Luan dan Yao dengan cepat berdiri di atas rumput. Saat hanya mereka berdua yang tersisa, alis Luan tiba-tiba berkerut. Dia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Benar, dia sama sekali tidak merasakan kegembiraan saat mendapatkan tulang naga ketiga. Sebaliknya, ekspresinya menjadi sangat serius. Saat Yao melihat perubahan ekspresi Luan, tubuh halusnya bergetar dan dia segera bertanya, Suamiku, ada apa? Tunggu aku. Luan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung duduk bersila di atas rumput. Matanya tertutup rapat seolah dia mulai berkultivasi. Namun, ekspresi Luan sangat suram. Ini jarang muncul dikultivasi sebelumnya dan tidak pernah muncul di awal. Awalnya, Yao sangat senang karena Luan telah kembali dengan selamat. Namun, kejadian mendadak ini membuatnya lengah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu Luan, jadi dia hanya bisa diam menunggu Luan membuka matanya. Namun, Luan menutup matanya dan bermeditasi untuk waktu yang lama. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Luan perlahan membuka matanya. Namun, ekspresi serius di matanya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Yao memandang Luan, wajahnya yang lembut penuh kecemasan. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Luan memandang Yao. Dia tidak akan menyembunyikan apapun dari istrinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan suara berat, tulang naga raja kemungkinan besar adalah penipuan. 1622 Mendengar ini, tubuh Yao gemetar. Wajah cantiknya dipenuhi kebingungan saat dia bertanya, Suamiku, apa maksudmu? Mau bagaimana lagi? Apa yang dikatakan Luan sebelumnya terlalu sulit untuk dipahami? Naga adalah ras binatang aneh terkuat sebelum delapan era kuno. Bersama Sengoku, mereka menguasai seluruh benua. Kaisar Megalosaurus adalah pemimpin semua naga. Tidak hanya orang tuanya yang mengatakan demikian, hal ini juga tercatat dalam catatan Sengoku. Bahkan Fuyu tahu bahwa Luan memiliki kaisar tulang naga di tubuhnya, dan dia tidak pernah mengajukan keberatan apapun. Bagaimana itu bisa palsu? Luan melihat ekspresi bingung Yao, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan berbicara omong kosong. Setelah itu, Luan mengulangi semua yang terjadi sebelumnya, serta percakapannya dengan naga Azure penentang surga, kata demi kata, kepada Yao. Setelah mendengarkan dengan seksama, Yao semakin bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada masalah sama sekali. Naga Azure penentang surga memberikan tulang naga ketiga kepada suaminya, dan bahkan mengajari suaminya, hantu Dewa Naga. Untuk dapat menggunakan kekuatan kaisar Megalosaurus, meskipun hanya sedikit, itu harus sangat kuat. Yao berkata dengan serius, apakah ada masalah? Ada, mata Luan menjadi dingin ketika dia berkata, masalahnya adalah, aku tidak bisa menggunakan, Dragon God Phantom, sama sekali. Saat kata-kata ini keluar, tubuh Yao gemetar. Dia buru-buru bertanya, kenapa? Sulit bagi saya untuk mengatakan alasan sebenarnya, tapi saya yakin tebakan saya tidak salah. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, naga biru penentang surga secara pribadi mengatakan bahwa kaisar tulang naga tidak hanya akan mengubah tulangnya, tetapi juga secara halus akan mengubah garis keturunannya. Dia mengatakan bahwa tubuhku memiliki garis keturunan kaisar Megalosaurus, dan melalui garis keturunan ini, saya bisa menggunakan kekuatan kaisar Megalosaurus. Jika saya tidak dapat menggunakan, Dragon God Phantom, itu berarti saya tidak memiliki garis keturunan kaisar Megalosaurus di tubuh saya. Bagaimana tidak? Yao dengan cemas bertanya, mungkinkah tulang naga kaisar Megalosaurus itu palsu? Tentu saja tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tulang naga raja benar-benar nyata. Namun, garis keturunan di dalamnya, telah dimurnikan oleh api suci sembilan surga milikku. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh Yao bergetar. Dia menatap Luan dengan tidak percaya. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar, Luan memang telah menyempurnakan beberapa hal sebelumnya. Pada saat itu, ketika Luan menerobos dari puncak guru surgawi tingkat enam ke tingkat ketujuh, dia menghadapi perlawanan yang luar biasa, dan alasannya adalah dukungan dari tulang naga. Luan menghabiskan banyak usaha untuk mendorong tulang naga itu menjauh. Setelah dengan paksa memasuki alam guru surgawi tingkat tujuh, dia menggunakan api suci sembilan surga untuk memurnikan tulang naga di sekitarnya. Faktanya, ini adalah proses penyempurnaan garis keturunan. Yang disebut terobosan itu sendiri adalah terobosan konsep yang akan mengarah pada terobosan pada garis keturunan, dan kemudian terobosan pada garis keturunan akan mengarah pada terobosan pada tubuh. Dengan terobosan garis keturunan sebagai intinya, apa yang disebut penghalang dari puncak guru surgawi tingkat enam hingga tingkat ketujuh juga merupakan penghalang dalam garis keturunan. Tulang naga dipenghalang sebenarnya adalah garis keturunan Raja Megalosaurus dari garis keturunan Luan sendiri. Untuk menerobos, Luan telah membakar semua garis keturunan Raja Megalosaurus, hanya menyisakan tulang murni di tubuhnya. Yao sangat jelas tentang semua ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika Anda tidak menyempurnakan garis keturunan Raja Megalosaurus, Anda tidak dapat menerobos. Jika Anda ingin menerobos, Anda harus menyempurnakan garis keturunan tersebut. Ini memang sangat kontradiktif. Itu benar. Luan berkata dengan suara yang dalam, dari kondisi naga Azure penentang surga, tidak ada keraguan bahwa ia tidak mengetahui hal ini. Jika tidak, ia bahkan tidak akan menyebutkannya. Tulang naga didambakan oleh banyak ras, termasuk manusia. Kemungkinan besar situasi seperti itu tidak terjadi pada kasus perampasan tulang naga sebelumnya. Bagaimanapun, Raja Megalosaurus selalu hidup. Setelah kematiannya lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tulang naga disembunyikan. Kemungkinan besar aku akan menjadi ras pertama yang memiliki tulang naga raja, jadi bahkan empat naga langit pun tidak mengetahui situasi lainnya. Mendengarkan analisis Luan, Yao merenung sejenak dan mengangguk setuju. Itu benar. Sebelum delapan era kuno, apalagi merebut tulang naga raja, bahkan merebut tulang empat naga langit hanyalah mimpi. Tidak diragukan lagi, Luan adalah ras alien pertama yang memiliki tulang naga raja. Tetapi, suamiku, mengapa kamu mengatakan bahwa tulang naga raja adalah penipuan? Yao tidak mengerti, bertanya. Hanya saja tanpa garis keturunan, aku tidak bisa menggunakan hantu dewa naga. Tidak. Mata Luan menjadi lebih serius saat dia merendahkan suaranya. Yang paling membuatku curiga adalah dua kata yang diucapkan naga azure penentang surga. Luan berhenti sejenak, menatap istrinya. Pembuluh. Yao bingung. Dia segera mengingat keberadaan dua kata tersebut. Tahun itu, ketika aku melarikan diri dari delapan benua kuno, aku terluka parah. Itu sebabnya aku mengatur formasi ini. Aku menggunakan dua bawahanku sebagai wadah untuk menyegel tubuhku dan kesadaran jiwa di tubuh mereka. Jika yang lain tidak membangunkan mereka, mereka tidak akan pernah bangun. Usaha besar para naga tidak bisa ditinggalkan. Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus pergi ke laut selatan jauh untuk menemukan bosku, pemimpin empat naga langit. Apakah kamu mengerti? Itu adalah hal terakhir yang dikatakan oleh naga Azure penentang surga. Itu juga merupakan nasihatnya untuk Lu'an. Lu'an mengulanginya kata demi kata. Sekilas, sepertinya tidak ada masalah. Namun, karena suaminya mempedulikannya, Yao mulai menganalisanya kata demi kata. Ketika Yao selesai menganalisis kata-kata ini di lautan kesadarannya, tubuhnya langsung bergetar. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di lautan kesadarannya, menyebabkan wajah lembutnya tiba-tiba menjadi kaku dan mengeras. Ketika Lu'an melihat ini, dia tahu bahwa istrinya memahami kekhawatirannya. Kami memiliki ide yang sama. Suara Lu'an sangat pelan saat dia berkata, jika naga Nilakandi yang menentang surga dapat menggunakan kedua bawahannya sebagai wadah untuk menyegel tubuh dan kesadarannya, lalu mengapa kaisar naga yang lebih kuat tidak dapat melakukan hal yang sama? Ia bisa menyegel kekuatannya di tubuh empat naga langit, atau di empat tulang naganya sendiri, dan menunggu orang lain membangunkannya. Mendengar ini, tubuh halus Yao bergetar lagi. Mata indahnya menjadi sangat bermartabat. Jelas sekali bahwa kata-kata Lu'an sejalan dengan pikirannya, dan dia tergerak lagi. Benar sekali, ini adalah masalah yang baru saja dianalisis Yao. Ini jelas tidak berlebihan, tapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Raja Megalosaurus adalah eksistensi yang pernah berdiri di puncak dunia. Bahkan empat naga langit dapat mempertahankan kesadaran dan kekuatan mereka hingga hari ini. Mengapa Raja Megalosaurus tidak dapat melakukan hal yang sama? Dan jika sedang menunggu seseorang untuk membangunkannya, kemungkinan besar ketika seseorang atau binatang aneh mengumpulkan keempat tulang naga sepenuhnya, keempat tulang naga akan menyatu satu sama lain dan sepenuhnya merangsang garis keturunan di dalamnya. Dengan cara ini, garis keturunan Raja Megalosaurus akan pulih, dan mungkin terlahir kembali sepenuhnya. Pada saat yang sama, orang yang digunakan sebagai wadah pasti akan kehilangan nilainya sepenuhnya. Luan kemungkinan besar akan kehilangan seluruh tulang dan garis keturunannya. Pada saat itu, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi Yao juga menjadi sangat bermartabat. Dia yang selalu lembut menjadi sangat berhati-hati. Dia benar-benar tidak bisa mengambil risiko apapun dalam masalah ini. Tapi, setelah berpikir dengan hati-hati, kata Yao, Suamiku, kamu pernah bertemu dengan naga merah langit terbakar dan naga astral merobek langit, tapi dari nada dan tingkah laku kedua Megalosaurus ini, sangat jelas terlihat bahwa mereka sepenuhnya mempercayakan kebangkitan naga kepadamu, dan tidak sepertinya mempunyai pemikiran seperti itu. Aku juga sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Memang, mungkin saja aku terlalu memikirkannya, tapi sangat mungkin juga naga merah langit terbakar dan naga astral merobek langit tidak mengetahui arti sebenarnya dari naga. Tulang, Luan berkata dengan alis berkerut. Selama ini, entah itu dari mulut empat naga langit, atau dari Semoku dan Fuyu, yang kudengar hanyalah dengan mengumpulkan empat tulang naga dan mengaktifkan garis keturunan Kaisar Megalosaurus. Aku akan mendapatkan kekuatan dahsyat Kaisar Megalosaurus dan menjadi orang terkuat dalam satu gerakan. Namun, ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi setelah mengaktifkan garis keturunan. Naga merah langit yang terbakar dan naga astral yang merobek langit tidak mengetahuinya, tetapi naga azure penentang surga dan pemimpin empat naga langit mengetahuinya. Luan berkata dengan suara yang dalam. Sejak aku bertemu dengan naga azure penentang surga, ia selalu merasa sangat muat dengan energi kematian di tubuhku, seolah-olah ia memiliki pertikaian darah denganku. Bahkan pada akhirnya, sikapnya tidak berubah. Jika itu kamu, apakah kamu akan memberikan tulang naga Kaisar kepada musuh bebu yutannya? Petik 2 titik titik petik 2. Yao terkejut dan berkata, Suamiku, Maksudmu. Maksudku adalah naga azure penentang surga benar-benar bisa membunuhku, mengeluarkan tulang naga dari tubuhku, dan memberikannya kepada orang lain. Luan berkata dengan suara yang dalam. Namun, naga azure penentang surga sangat cemas ketika dia mengetahui bahwa para naga telah menolak menjadi ras kelas 1 dan saling membunuh. Dia sangat ingin menghidupkan kembali perjuangan besar para naga. Dia takut bahwa dalam 10 tahun berikutnya seribu tahun, para naga akan benar-benar menurun dan bahkan binasa. Ketika saatnya tiba, semuanya akan terlambat. Oleh karena itu, dia memberikan tulang naga ketiga kepadaku karena dia tahu betul bahwa tidak masalah kepada siapa kaisar tulang naga diberikan, asalkan bisa mencapai pemimpin 4 naga langit. Pada saat itu, pemimpin 4 naga langit akan memberikan tulang naga terakhir kepadaku dan mengaktifkan garis keturunan di tubuhku, menghidupkan kembali kaisar Megalosaurus dan menghidupkan kembali naga sekali lagi. Setelah mendengar perkataan suaminya, Alice Yao benar-benar berkerut. Dia berdiri di atas rumput dan tidak bisa berkata apa-apa. Meski ini kedengarannya hanya hayalan, Yao lebih mau mempercayainya. Kalau tidak, ketika 4 naga langit mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil 4 tulang kaisar naga dari benua dan menyembunyikannya selama lebih dari 10 ribu tahun, apa makna dibaliknya? Mungkinkah hanya dengan mengumpulkan 4 tulang naga dan mengaktifkan garis keturunan kaisar Megalosaurus, mereka dapat menciptakan kaisar Megalosaurus lain yang berdiri di puncak dunia seperti dulu? Tidak. Hanya dengan menghidupkan kembali kaisar Megalosaurus saat itu mereka dapat benar-benar mencapai tujuan besar mereka dalam satu gerakan. 1623 Untuk sesaat, seluruh pulau abadi tampak sunyi. Luan dan Yao berdiri di atas rumput, keduanya tenggelam dalam pikirannya. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa mengambil risiko apapun. Jika tidak, jika benar-benar ada bahaya, dengan kekuatan kepala 4 naga langit, Luan tidak akan mampu menghadapinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama, Yao bertanya dengan lembut, Suamiku, apakah kamu masih akan mencari tengkorak terakhir? Mata Luan menjadi dingin, dan dia berkata perlahan, Ya. Yao terkejut, dan dengan cepat berkata, Tapi. Aku tahu apa yang kamu maksud. Luan memandang istrinya, dan berkata dengan serius, tetapi mereka memiliki kemampuan masing-masing, dan saya memiliki metode saya sendiri. Api suci surga ke-9 dapat langsung membakar darah kaisar Megalosaurus, dan saya juga akan memurnikan sepenuhnya tulang naga yang baru saja saya dapatkan. Dengan cara ini, meskipun saya mendapatkan tengkorak kaisar Megalosaurus, darah saya hanya tersisa seperempat, bahkan tidak setengahnya, dan saya seharusnya tidak dapat menghidupkannya kembali. Tapi, jika kepala empat naga langit mengetahui bahwa kamu membakar darah kaisar Megalosaurus, bukankah dia akan menyerangmu? Yao berkata dengan cemas. Jadi, aku harus menunggu sampai aku cukup kuat sebelum aku bisa pergi. Luan menarik napas ringan, dan berkata, saya harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Saya sudah memiliki tiga tulang kaisar Megalosaurus, dan tulang-tulang ini memang dapat memberi saya banyak kekuatan, serta membuat tulang saya kuat dan tidak dapat dipatahkan. Jika saya bisa mendapatkan tengkorak kaisar Megalosaurus, pertahanan saya akan meningkat pesat. Sengoku mahir dalam seni penyembuhan, dan secara alami memahami struktur tubuh manusia dengan sangat baik. Jika Luan benar-benar dapat mengumpulkan tengkorak terakhir kaisar Megalosaurus, dan semua tulang di tubuhnya sekuat kaisar Megalosaurus, kemampuannya untuk menahan serangan tidak akan terbayangkan. Dengan terlindunginya tengkorak, semua yang ada di otak hanya akan rusak akibat benturan, dan organ dalam akan terlindungi oleh tulang rusuk dan tulang belakang. Selama dia tidak diserang oleh orang kuat dari alam yang lebih tinggi atau dari sudut yang rumit, akan sulit untuk membahayakan nyawanya. Namun, apakah kaisar Megalosaurus dapat dihidupkan kembali masih perlu diselidiki dan dikonfirmasi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tiga hari kemudian Di pulau abadi, Luan perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Setelah tiga hari pemurnian tanpa henti, dia telah sepenuhnya menghilangkan garis keturunan kaisar Megalosaurus dari tulang naga ketiga. Tidak hanya itu, demi keselamatannya, Luan bahkan memeriksa kedua tulang naga itu berulang kali, memurnikan semua darah di tubuhnya berkali-kali sebelum dia bisa rileks dan memastikan tidak ada ikan yang muncul. Telah lolos dari jaring. Berdiri dari sisi kolam, tulang naga halus itu sekarang sepenuhnya milik Luan. Garis keturunan tulang naga raja memang sangat kuat, tapi ini tidak berarti garis keturunan Luan tidak kuat. Setiap anggota klan Hachiko memiliki garis keturunan roda takdir yang terhebat, belum lagi Luan memiliki empat. Dua tulang naga pertama telah diserang oleh garis keturunan Luan. Dengan berkah dari empat jenis garis keturunan roda takdir, tulang naga memiliki banyak toleransi dan kemampuan khusus. Luan berdiri di tempat dan mencoba melompat. Memang benar, setelah mendapatkan tulang naga raja, kekuatan kakinya menjadi lebih kuat. Selain budidayanya di dunia bawah tanah dan separuh energi kematian lainnya di tubuhnya yang telah dibuka segelnya, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia pasti bisa berhadapan langsung dengan master pertarungan jarak dekat tingkat 7 puncak manapun, atau bahkan lebih kuat. Orang harus tahu bahwa Luan baru berada di tahap akhir level 7. Bagi guru surgawi tingkat 7, kesenjangan antara setiap tingkat kecil sangatlah besar. Situasi seperti yang dialami Luan sungguh tidak terbayangkan. Untuk beradaptasi dengan tulang kaki yang baru, Luan tidak terburu-buru bermeditasi dan berkultivasi. Sebaliknya, ia mulai bercocok tanam di bawah air terjun dan dirumputan di samping kolam. Gerakannya seperti keterampilan bertarung. Dia tidak menggunakan empat jenis energi dalam tubuhnya dan hanya mengolahnya dengan kekuatan fisiknya. Dia terus mengayunkan tinjunya ke rumput. Tak satupun gerakan dan rutinitas yang digunakan Luan diajarkan oleh orang dalam kabut hitam. Faktanya, orang dalam kabut hitam tidak mengajari Luan gerakan apapun. Semuanya dipahami oleh Luan sendiri. Gerakan yang digunakan Luan saat ini bukanlah rutinitas yang tetap. Itu adalah pemikiran uniknya selama pertempuran. Dia tidak menggunakan gerakannya berdasarkan akal sehat. Dia meninggalkan sedikit kelonggaran dalam gerakannya. Setiap kali dia menyerang, setidaknya dua anggota tubuhnya akan menyerang pada saat yang bersamaan. Gerakannya halus dan tanpa jeda. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat nyaman. Fiuh! Luan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dia berhenti dan berdiri di atas rumput. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu tidak lain adalah Yao. Suami, melihat kondisi Luan yang begitu baik, Yao berkata dengan gembira, sepertinya suami sudah beradaptasi sepenuhnya. Hampir, Luan juga sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, dia mendapatkan banyak keuntungan. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Yao sedikit mengernyit dan mengubah topik. Suaranya menjadi serius saat dia berkata, Suamiku, sebaiknya kamu pergi ke Pulau Icevire. Pulau Api Es. Luan tertegun dan langsung bertanya, Apakah ada masalah? Ini bukan masalah internal, tapi beberapa masalah. Yao mengerutkan kening dan berkata, Sebenarnya, orang-orang dari sekte semua cahaya ada di sini. Luan kaget saat mendengar ini. Matanya dingin ketika dia bertanya, Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka akan melanggar perjanjian 10 tahun? Bukan itu. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Sikap mereka tidak buruk. Sebaliknya, mereka sangat tulus. Bagaimanapun, pemimpin sekte mereka juga hadir di konferensi apotheker. Dia terluka parah dan mendengar peringatan Fuyu. Faktanya, mereka di sini untuk menanyakan seseorang. Minta seseorang. Luan baru saja akan bersantai setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Yao, tapi kalimat terakhir membuat matanya berubah serius lagi. Dia berkata, Siapa yang mereka inginkan? Su Yunyan dan Su Yunlian. Yao memandang Luan dan berkata, Mereka menginginkan sepasang saudara perempuan ini. Luan segera mengerutkan kening. Benar saja, hanya Su Yunyan, Su Yunlian, dan Si Xin yang bisa diminta oleh All Lights Sek di Ichevire Alliance. Namun, status Si Xin tidak tinggi. Dia hanyalah seorang murid. Sekte semua lampu tidak akan menyusahkannya demi Si Xin, tetapi Su Yunyan dan Su Yunlian berbeda. Keduanya berasal dari Sekte Tianxi, dan ibu mereka adalah sosok inti dari Sekte Semua Lampu. Nilainya sangat penting. Su Yunyan mengatakan bahwa siapapun di Sekte Tianxi sangat dihargai oleh Sekte tersebut dan merupakan sumber daya yang sangat berharga. Mata Luan serius saat dia berkata pada Yao, Aku pergi sekarang. Aku akan pergi dengan suamiku. Kata Yao. Dia mengikuti Luan ke barisan transmisi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Pulau Ichevire. Pulau Ichevire dan Pulau Api telah lama terpisah. Tidak banyak orang di Pulau Ichevire, totalnya kurang dari 40 orang. Kekuatan tidak semua orang sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Saat ini, di aula samping, dua kelompok orang sedang duduk berhadapan dan saling memandang. Satu sisi secara alami adalah anggota Ichevire Alliance yang dipimpin oleh Liu Yi, sementara sisi lainnya adalah orang-orang dari All Light Sek. Sebanyak delapan orang datang dari Sekte Semua Lampu, termasuk empat tetua dan empat murid. Keempat murid itu semuanya berasal dari Sekte Tianxi. Para tetua adalah guru surgawi tingkat delapan, dan para murid adalah guru surgawi tingkat tujuh. Aliansi hidup dan mati juga memiliki delapan orang. Kecuali Liu Yi dan Bianqing Liu, semuanya adalah guru surgawi tingkat delapan, termasuk Guo Pingxian dan Dong Hua Sun. Setelah Luan mengikat klan bulan mengalir, dia tentu saja tidak akan melupakan Guo Pingxian dan Sekte Guanghua-nya. Guo Pingxian, Jiang Zhou, Gao Suhan, dan Xi Xin semuanya bergabung dengan ICV Realliance, serta beberapa anggota Sekte Guanghua. Bahkan pemilik kedai, Dong Hua Sun, juga sama. Ini jelas merupakan bantuan besar bagi ICV Realliance. Guo Pingxian memiliki pengalaman mengelola Sekte Guanghua, jadi Liu Yi langsung mempromosikannya menjadi inti dari ICV Realliance. Delapan orang dari Sekte Semua Lampu datang di pagi hari, dan sekarang sudah hampir tengah hari. Kedua belah pihak telah lama menemui jalan buntu di sini. Sekte Semua Lampu hanya memiliki satu niat, yaitu meminta orang. Selama ICV Realliance bersedia menyerahkan kedua saudara perempuan itu, Su Yunyan dan Su Yunlian, mereka bersedia memberi mereka hadiah yang murah hati. Su Yunyan dan Su Yunlian juga memegang posisi penting di ICV Realliance. Bagaimana Liu Yi bisa menyerahkannya? Kalau tidak, bagaimana ICV Realliance bisa mengelola dan membangun prestisinya? Dan yang membuatnya lebih khawatir adalah Sekte All Lights sudah mengetahui keberadaan ICV Realliance. Apakah perilakunya di laut begitu mencolok sehingga bahkan orang-orang dari 15 Sekte dan 16 Klan pun menyadarinya? Jika orang-orang dari 31 Sekte mengetahui keberadaan ICV Realliance, bagaimana mungkin Klan Hachiko tidak mengetahuinya? Liu Yi selalu tertutup, tapi dia tidak menyangka keberadaan ICV Realliance akan ditemukan oleh musuh begitu cepat, yang membuatnya merasakan tekanan yang besar. Tapi ini juga bagus. Jika musuh memusatkan seluruh perhatiannya pada ICV Realliance, maka aliansi hidup dan mati tidak akan ditemukan. Lagipula, dibandingkan dengan aliansi APS, aliansi hidup dan mati adalah kekuatan nyata yang bisa bersaing dengan Klan Hachiko di masa depan. Tuan aliansi Liu, syarat yang kami tawarkan sudah cukup murah hati. Kami juga sangat tulus. Di Sekte All Lights, seorang tetua berkata, mengapa Anda tidak membantu kami dan membiarkan Sekte All Lights berhubungan baik dengan ICV Realliance? Berhubungan baik. Liu Yi mendengus dingin di dalam hatinya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan dia berbalik untuk melihat ke pintu. Bukan hanya dia, semua orang di ruangan itu juga menoleh untuk melihat ke pintu yang tertutup. Di mata semua orang, pintu dengan cepat dibuka, dan dua sosok muncul di depan mereka. Saya telah mendengar banyak tentang Sekte Semua Lampu. Luan memandang orang-orang dari Sekte Semua Cahaya di sebelah kiri dan berkata dengan tenang, saya adalah pemimpin aliansi APS. Saya akan berbicara dengan Anda. 1624 Kemunculan Luan seketika membuat suasana seluruh Aula Samping menjadi aneh. Orang-orang dari Sekte Semua Cahaya segera melihat ke arah Luan. Meskipun pihak lain tidak mengatakannya, tidak ada keraguan bahwa pemimpin Liga APS adalah Luan. Mereka pernah mendengar tentang Luan yang terkenal. Meskipun kekuatan Luan tidak terlalu bagus, semua yang dia lakukan terkenal. Dalam konferensi apotekar, dia memenangkan kejuaraan dengan kekuatan guru surgawi tingkat 7 dan memanggil naga hitam untuk melukai semua pemimpin dari 31 Sekte. Di antara empat tetua Sekte Semua Lampu, salah satunya adalah anggota inti dari Sekte Semua Lampu. Dia memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan klan Hachiko dan hubungan antara Luan dan Fuyu. Dengan kata lain, Luan bukanlah apa-apa di depan mereka, tapi mereka bukan apa-apa di depan Fuyu. Mereka berani menyinggung Luan, tapi mereka tidak berani menyinggung Fuyu. Ini juga merupakan alasan mengapa All Light Sek yang selalu bangga bersedia berbicara dengan baik. Saya pikir ini pasti Luan, pemimpin dari Sekte Semua Lampu. Pemimpin dari delapan orang dari Sekte Semua Cahaya, tetua agung dari Sekte Surga, Liao Ao, berdiri dan berkata kepada Luan, Saya Liao Ao dari Sekte Semua Cahaya. Saya telah mendengar banyak tentang kamu. Maaf atas ketidak sopanannya. Saat dia berbicara, Liao Ao memandang wanita di sisi Luan yang cantik seperti Bidadari. Dia memiliki aura ilahi dan penampilan seorang wanita muda, dan dia berkata dengan hormat, Nyonya ini mungkin adalah putri dari wilayah abadi. Saya benar-benar beruntung bisa bertemu dengan Anda hari ini. Yao hanya memandang orang ini dengan acuh-ta'acuh. Dia sangat membenci gaya Sekte Semua Lampu. Dengan karakternya, dia tidak akan mengatakan apapun kepada orang yang dia benci. Luan tentu saja tidak akan membiarkan Yao melakukan hal seperti itu. Dia berjalan ke tengah kedua sisi bersama Yao dan duduk di kursi kehormatan. Pemimpin, Nyonya, delapan orang dari Ice Fire League semuanya berdiri dan memberi hormat kepada Luan dan Yao. Mereka semua adalah saudara dan teman, tetapi mereka tetap harus bersikap di depan orang luar. Bahkan Liu Yi berinisiatif melakukannya. Tidak ada alasan bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Luan menganggup dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia menoleh untuk melihat ke arah Liao-Ao dan berkata, Saya mendengar bahwa penatua Liao datang ke Liga APS kita untuk meminta orang. Itu benar. Liao-Ao tersenyum dan berkata, Karena pemimpin datang sendiri, masalah ini lebih nyaman untuk dibicarakan. Su Yunyan dan Su Yunlian adalah anggota dari miriat Light Sek kami. Mereka melarikan diri dari Sekte kami saat itu. Saya yakin aliansi Master Lu sudah mengetahui alasannya. Sekarang kita tahu keberadaan kedua pengkhianat itu, kita harus membawa mereka kembali dan menghukum mereka, tapi hukumannya tidak akan terlalu berat. Ibu mereka telah menunggu kepulangan mereka di Sekte Wan Guang selama bertahun-tahun dan sangat merindukan mereka. Mata Luan masih tenang ketika mendengar ini. Dia berkata dengan lemah, Jika itu masalahnya, mengapa ibu mereka tidak datang sendiri? Ini, Liao Ao tersenyum canggung dan berkata, Sejujurnya, kami khawatir dia akan datang karena dia merindukan putrinya dan menyebabkan masalah di ligamu. Itu tidak baik. Itu juga akan mempengaruhi persahabatan antara kami berdua. Klan Persahabatan Luan mencibir dalam hatinya. Klan Hachiko akan mengambil tindakan terhadapnya setelah janji sepuluh tahun tiba. Liao Ao bisa mengatakan ini tanpa tersipu malu. Dia berkulit sangat tebal. Karena penatua Liao begitu tulus berbicara dengan saya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Luan memandang Liao Ao dan berkata dengan tenang, Su Yunyan dan Su Yunlian melarikan diri ke aliansi Lonemun dan dikendalikan oleh aliansi Tigayin. Pada akhirnya, jika saya tidak menyelamatkan mereka, mereka akan mati di tangan aliansi Tigayin. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aku memberi mereka kehidupan kedua. Su Yunyan dan Su Yunlian telah menghilang. Sekarang mereka telah melupakan segalanya di masa lalu. Mereka melayani Ice Fire League dengan sepenuh hati dan tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Setelah mendengar kata-kata Luan, delapan orang dari Sekte Seribu Cahaya segera mengerutkan kening dan saling memandang. Mata mereka sangat bermartabat. Meskipun kata-kata Luan sangat tenang, nadanya sangat mantap. Jelas, tidak ada ruang untuk negosiasi, yang membuat mereka merasakan tekanan yang lebih serius daripada Liu Yi. Pemimpin Lu, Anda telah membantu mereka dengan menyelamatkan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. Liao Ao sedikit mengernyit dan berkata, namun, selama manusia masih hidup, mereka memiliki kehidupan yang sama. Bagaimana bisa ada kehidupan kedua? Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan. Mereka ingin menghapus masa lalu, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana jika aku tidak melepaskan mereka? Saya mengirimkan hadiah atas nama Sekte Seribu Cahaya. Selama pemimpin Lu bersedia melepaskan mereka, hadiah ini pasti akan sangat membantu Liga Anda, kata Liao Ao dengan suara rendah. Bagaimana jika aku tidak membiarkan mereka pergi, apapun yang terjadi? Luan semakin mengernyit dan bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah delapan orang dari Sekte Seribu Lampu menjadi suram. Saat Liu Yi berbicara dengan mereka tadi, kata-katanya sangat cerdas. Meskipun dia juga menolak dan sikap serta kepergiannya sangat tegas, perkataannya membuat mereka tidak mungkin mencari kesalahan. Namun, Luan berbeda. Dia tidak bertele-tele sama sekali dan langsung mendorong negosiasi hingga akhir yang canggung. Namun, Luan tidak peduli dengan ketidakpuasan delapan orang ini. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia bukan tandingan mereka berdelapan. Namun, ini adalah aliansinya. Itu adalah wilayah kekuasaannya. Jika dia tidak bisa menekan mereka di vaksinya sendiri, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Liao Ao mengetahui latar belakang Luan, tapi bukan berarti ketujuh orang lainnya mengetahuinya. Menurut mereka, cedera serius pemimpin Sekte hari itu disebabkan oleh naga hitam yang terbunuh. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luan. Kenapa orang ini begitu sombong? Segera, seseorang berdiri dan memelototi Luan dan memarahi. Nak, Sekte Seribu Cahaya memberimu wajah dengan membuat kesepakatan denganmu. Jangan terlalu malu. Begitu kata-kata ini keluar, kedua belah pihak terkejut. Liao Ao terkejut, dan wajah Liu Yi serta tujuh orang lainnya langsung menjadi muram. Di persatuan es dan api, dia berani berbicara dengan pemimpinnya seperti ini. Itu merupakan tamparan di wajah bagi semua anggota. Segera, Liu Yi dan tujuh orang lainnya berdiri. Guo Pingxian maju selangkah dan tiba-tiba momentumnya meledak, semuanya ditujukan pada orang yang baru saja berbicara dengan arogan. Melihat hal tersebut, Liao Ao segera menutupi muridnya dengan roda takdirnya untuk melawan kekuatan Guo Pingxian. Jika tidak, muridnya akan hancur menjadi daging cincang karena tekanan besar dalam sekejap. Kamu sangat sombong. Guo Pingxian menatap ke delapan orang dari Sekte Seribu Cahaya dan memarahi dengan keras, apakah menurutmu ini adalah tempat di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bang! Tiba-tiba, orang-orang lain dari Sekte Seribu Lampu semuanya berdiri, termasuk tiga tetua lainnya. Jika Liao Ao tidak menyelamatkannya tepat waktu, muridnya akan terbunuh. Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius Sekte Seribu Lampu? Meskipun jumlah mereka sedikit dan hanya memiliki empat guru surgawi tingkat delapan, masing-masing dari mereka memiliki roda takdir yang kuat. Biarpun mereka bertarung dengan enam orang, mereka tidak takut sama sekali. Liao Ao merasakan sakit kepala saat melihat aura agresif datang dari sisinya. Orang-orang ini tidak tahu kekuatan apa yang ada di balik Luan. Dia segera berteriak pada tujuh orang di sisinya, tarik kekuatanmu. Mendengar omelan tetua pertama, yang lainnya terkejut. Meski enggan, mereka harus menarik momentumnya. Melihat orang-orang dari Sekte Seribu Cahaya menarik kekuasaan mereka, Guo Ping Sian dan lima orang lainnya menarik kekuasaan mereka, tetapi tidak ada yang duduk. Liao Ao mengerutkan kening. Dia tahu tidak akan ada hasil yang baik hari ini. Jika Su Yunyan dan Su Yunlian tidak begitu penting bagi Sekte Seribu Cahaya, dia tidak akan datang ke tempat berbahaya ini. Liao Ao berbalik menghadap Luan, mengatupkan tangannya dan berkata, hari ini, Sekte Seribu Cahaya telah mengganggumu. Jika ada ketidaknyamanan, mohon maafkan kami, hegemon Lu. Luan tidak berkata apa-apa saat mendengar itu. Dia tahu bahwa, pengampunan, pihak lain sebenarnya berarti mereka tidak ingin dia mengeluh kepada Yu. Tentu saja Luan tidak akan melakukan itu sama sekali. Aku tidak akan mengantarmu keluar, kata Luan dengan tenang. Liao Ao kaget, tapi dia merasa lega. Dia menoleh ketujuh orang itu dan berkata, ayo pergi. Kemudian, Liao Ao pergi bersama ketujuh orang itu. Meski ketujuh orang itu dimarahi oleh Liao Ao dan tidak berani mengambil tindakan, mereka jelas-jelas marah. Di mata mereka, mereka adalah salah satu dari 31 Sekte terkuat di delapan benua kuno, dan Sekte Seribu Cahaya adalah salah satu Sekte terkuat di antara 31 Sekte. Mereka belum pernah diintimidasi seperti ini. Mereka menahan amarahnya dan berjalan keluar pintu. Namun, ketika mereka berdelapan hendak keluar dari pintu, seorang tetua tiba-tiba mendengus dan menabrak seseorang yang hendak masuk. Dia hampir jatuh ke tanah. Siapa itu? Apa kamu tidak punya mata saat berjalan? Kemarahan sang tetua segera muncul. Dia berteriak dengan marah, apakah kamu buta? Mendengarnya, Luan dan Yao, Liu Yi, dan tujuh orang lainnya terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar, melihat situasi di pintu dengan takjub. Liao Ao segera menoleh ke arah Luan. Dia takut Luan akan melakukan sesuatu saat dia marah. Namun, ketika dia melihat wajah terkejut Luan, dia tertegun dan bergegas melihat orang yang ditabrak oleh tetua itu. Itu adalah wanita yang sangat cantik dengan tubuh Yi. Namun, saat ini, alisnya berkerut erat, dan wajahnya penuh amarah. Orang yang ditabrak oleh tetua adalah Dewa Agung Persatuan Es dan Api Terkuat, Yue Rong. 1625 Yue Rong sangat marah. Dia hidup sangat bahagia di Ice Fire Alliance. Dia memiliki semua yang dia inginkan. Semua orang menafkahinya, yang membuatnya sangat bahagia. Namun, orang yang paling membuatnya ingin tinggal di sini adalah Luan, Fuyu, dan Yao. Apalagi setelah dia menemukan aura ketuhanan pada Yao, dia sangat menyukainya. Kini, ketiganya menjadi sasarannya. Dia awalnya tidur di pulau itu, tapi tiba-tiba merasakan aura Luan dan Yao. Dia segera bangun dengan gembira dan bahkan memakai pemerah pipi sebelum bergegas. Namun, siapa sangka saat hendak memasuki pintu, ia ditabrak oleh seseorang yang tidak memiliki mata. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia malah dimarahi oleh orang ini. Dengan temperamen buruknya, jika dia tidak melakukan apapun, dia tidak akan menjadi Yue Rong. Meskipun Yue Rong cantik, tujuh orang dari miriat lights sek semuanya marah. Terlebih lagi, status wanita di sekte cahaya segudang sangat rendah, jadi mereka tidak peduli sama sekali. Hanya Liao Ao yang tidak diliputi amarah. Mereka sama sekali tidak merasakan penampilan wanita ini. Bahkan tidak sedikitpun auranya yang bocor, seolah-olah dia menyatu dengan udara di sekitarnya. Dia pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi ditambah dengan keterkejutan mata orang-orang dari Ice Fire Alliance, Liao Ao segera menyadari sesuatu dan buru-buru ingin meminta maaf, tapi sudah terlambat. Nona, benar. Suara mendesing. Yue Rong yang marah langsung menyerang. Gerakannya tidak cepat, dan bahkan keempat tetua dari miriat lights sek bisa melihatnya dengan jelas. Namun, itu terlalu cepat bagi mereka untuk mengikutinya. Orang yang baru saja berbicara dengan arogan segera memancarkan cahaya keemasan di depannya. Tiba-tiba, perisai logam ilusi besar menghalangi di depannya. Namun, Bang. Tangan Yue Rong langsung menembus perisai emas tanpa perlawanan apapun. Dia langsung mencengkeram leher orang itu, lalu meraihnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Bang. Dalam sekejap, seluruh pulau api es bergetar, dan retakan dalam muncul di tanah. Kita harus tahu bahwa sebagai markas besar persatuan es dan api, bangunan inti dan dasar kantor Liu Yi semuanya diperkuat oleh si cantik yang secara pribadi. Ini berarti bahwa kekerasan semua bangunan dan tanah di sini berasal dari kekuatan guru surgawi tingkat 8. Fakta bahwa tanah di sini retak begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat dalam sekejap sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kekuatannya. Engah. Segera, tetua itu mengeluarkan setegup darah, dan auranya dengan cepat layu. Semua ki di tubuhnya tersebar, dan dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan apapun. Tujuh anggota sekte seribu lampu lainnya bergegas maju untuk menyelamatkannya. Namun, seluruh anggota Ice Fire League, termasuk Luan, segera berdiri dan memberikan tekanan pada mereka bertujuh. Selanjutnya, Yu Erong memelototi mereka bertujuh. Ketujuh dari mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka menahan nafas dan bahkan tidak berani bernafas. Kemudian, Yu Erong melihat ke arah tetua di tanah lagi dan mulai meninju dan menendangnya. Melihat adegan ini, meskipun Luan merasa bahwa dia seharusnya tidak menjadi musuh sekte semua cahaya sedini mungkin, dia tidak berani menghentikan Yu Erong untuk memukuli orang. Dia hanya bisa menyipitkan matanya dan berdoa agar orang ini memiliki vitalitas yang kuat dan tidak dibunuh oleh Yu Erong. Darah berceceran di pintu masuk. Anggota aliansi S dan Api tidak tahan melihatnya. Yu Erong, yang sedang memukuli seseorang, sangat marah. Awalnya, dia ingin merayu Luan dan Yao dan meninggalkan kesan berbeda pada mereka. Namun, dia terprovokasi oleh orang ini dan benar-benar memukulnya. Dengan cara ini, dia pasti akan menakuti Luan dan Yao dan menjauhkan mereka satu sama lain. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah, dan semakin dia memukulnya. Bang! Pada akhirnya, Yu Erong sangat marah sehingga dia mengusir orang itu. Dia tiba-tiba menghilang dari pulau api es dan terbang menuju laut di kejauhan. Nyah! Yu Erong berteriak pada Liao Ao dan yang lainnya. Liao Ao dan yang lainnya kaget dengan omelan Yu Erong. Mereka dengan cepat berbalik dan lari, dengan cepat menghilang dari pulau api es. Setelah delapan orang yang menyebalkan semuanya menghilang, Yu Erong menoleh untuk melihat sepuluh orang di ruangan itu. Tiba-tiba, sepuluh orang di ruangan itu terkejut, terutama Bian King Liu, Guo Ping Xian, dan yang lainnya. Di masa lalu, mereka hanya tahu bahwa Yu Erong adalah orang terkuat di Liga Api es, tetapi mereka tidak mengetahui kekuatan spesifiknya atau seberapa kuat dia. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Itu, Lik Master, masih ada yang harus kita lakukan. Kita pergi dulu. Wajah Guo Ping Xian penuh keringat. Setelah dia selesai berbicara, dia segera lari. Bian King Liu tidak jauh lebih baik. Dia tersenyum canggung pada Luan dan segera pergi bersama Guo Ping Xian dan yang lainnya. Segera, hanya Luan, Yao, dan Liu Yi yang tersisa di ruangan itu. Dan Yue Rong. Yue Rong masuk dari pintu. Melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu, dia sangat tertekan. Dia berkata kepada Luan, Kamu tahu kepribadianku. Biasanya aku tidak seperti ini. Meneguk. Luan tersenyum canggung. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata kepada semua orang, Duduklah. Luan, Yao, dan Liu Yi semuanya duduk. Yue Rong juga duduk dengan patuh. Dia tahu bahwa Luan adalah pria yang bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak takut dengan kekerasan. Jika dia ingin mendapatkan pria ini, dia harus menggunakan pendekatan yang lembut. Cepat atau lambat, dia akan bisa menipunya ke tempat tidur. Yue Rong memandang Luan seolah sedang melihat mangsa, yang membuat rambut Luan berdiri tegak. Namun, dia masih menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, Jika sekte semua cahaya dapat menemukan kita, saya khawatir mereka telah menyelidiki kita secara menyeluruh. Itu benar. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Bahkan jika klan Hachiko tidak mengetahuinya, sekte semua cahaya pasti akan mengirim seseorang untuk memberi tahu klan Hachiko. Namun, menilai dari situasi aman kami saat ini, mereka tidak berencana melakukan apapun terhadap kami. Tidak perlu untuk itu. Yue Rong, yang berada di samping, jarang berpartisipasi dalam masalah serius. Wajah menawannya masih sedikit tertekan. Dia berkata, klan Hachiko sangat arogan. Mereka tidak akan menaruh aliansi kecil di mata mereka. Menurut mereka, menghancurkan Ice Fire Alliance semudah meniup debu. Dengan itu, Yue Rong berhenti dan mengangkat bahu. Itu benar. Luan dan dua lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Yue Rong mengatakan yang sebenarnya. Bahkan 15 sekte dan 16 klan bukanlah apa-apa di mata klan Hachiko, apalagi aliansi APS. Jika bukan karena Yue Rong, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menantang sekte semua cahaya. Saat mereka berempat sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mereka berempat melihat ke arah pintu dan melihat bahwa orang itu tidak lain adalah dua saudara perempuan, Su Yunyan dan Su Yunlian. Masuk, kata Luan pada kedua gadis itu. Mereka berdua masuk dan berkata pada Luan dan Yao, tuan aliansi, nyonya. Tidak perlu bersikap sopan. Jadilah seperti sebelumnya. Luan tersenyum dan berkata pada keduanya, duduklah. Kedua gadis itu duduk di samping. Jelas, mereka berdua tahu tentang kedatangan All Light Sek. Bagaimanapun, keduanya berasal dari sekte surga. Tidak peduli apa, mereka mengingat dengan jelas aura liao-ao. Maafkan aku, kami berdua telah menimbulkan masalah bagi aliansi. Su Yunyan menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Tidak masalah. Luan melihat ini dan berkata, banyak orang di aliansi memiliki permusuhan dengan sekte semua cahaya. Hanya masalah waktu sebelum kita memiliki konflik dengan sekte semua cahaya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Su Yunyan mengangguk. Sikap Luan selalu membuat dia dan adiknya merasa nyaman. Dia berkata, empat tetua yang baru saja datang dari sekte semua cahaya semuanya berasal dari sekte surga. Liao-ao adalah tetua agung dari sekte surga. Dia memimpin seluruh sekte surga. Selain master sekte dan wakil master sekte, dia adalah orang yang paling kuat di All Light Sek. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka orang yang barusan memiliki status setinggi itu. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba bertanya kepada Su Yunyan, Maafkan saya karena lancang, tetapi ibumu juga anggota inti dari sekte semua cahaya. Apa yang dia tanggung? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia belum pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Su Yunyan. Dia jarang berinisiatif bertanya kepada orang lain. Namun, Liu Yi bukanlah orang seperti itu. Sebagai wakil master sekte dari Allian Si Es dan Api, dia perlu mengetahui semua informasi, terutama informasi penting tersebut. Su Yunyan tercengang. Setelah sedikit ragu, dia menjawab dengan lembut. Ibuku adalah tetua agung yang bertanggung jawab atas sekte bumi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Sekte terpenting dalam sekte semua cahaya adalah sekte surga dan sekte bumi. Kedua sekte ini mencakup semua murid dengan roda takdir. Mereka tidak menyangka bahwa sekte bumi dikendalikan oleh ibu Su Yunyan. Dengan cara ini, status ibu Su Yunyan sangat tinggi. Karena dia telah mengungkapkan identitas ibunya, Su Yunyan tidak menyembunyikan apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, nama ibuku adalah Sulin. Meskipun dia bertanggung jawab atas sekte bumi, ada kesenjangan besar antara dia dan Liao Ao, seperti kesenjangan antara sekte surga dan sekte bumi. Orang terpenting di sekte semua cahaya adalah tiga master sekte, diikuti oleh empat tetua. Mereka adalah penatua agung dari sekte surga dan para muridnya, penatua agung dari balai hukuman dan penatua agung dari penyimpanan sutra. Saat dia mengatakan ini, Su Yunyan berjuang. Setelah dua tarikan nafas, dia terus berbicara, tetapi suaranya bergetar. Dia berkata, ibuku adalah satu-satunya wanita di antara tujuh anggota inti. Dia adalah yang terlemah. Dia juga, wanita biasa di antara enam anggota inti lainnya. 1626. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu terkejut dan memandang Su Yunyan dengan kaget. Su Yunyan, yang berada di samping Su Yunyan, menundukkan kepalanya. Semakin lama mereka tinggal di luar, semakin mereka enggan membicarakan tentang sekte Wan Guang. Di mata dunia sekuler, segala sesuatu tentang sekte Wan Guang tidak masuk akal dan bebas pilih-pilih, dan mereka dibenci oleh dunia. Kamu pasti penasaran mengapa aku dan adikku menarik orang-orang dari sekte Wan Guang, dan mengapa sekte Wan Guang mengambil risiko menyinggung klan Fu untuk membawa kita kembali. Suara Su Yunyan sangat tenang saat dia berkata dengan lembut. Lu An sedikit mengernyit. Dia memang memikirkan hal ini di benaknya. Menurutnya, meskipun 15 sekte dan 16 klan tahu di mana dia berada, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Bagaimana sekte Wan Guang bisa begitu berani? Mereka tidak hanya datang, tetapi mereka juga menginginkannya. Semua ini dimulai dari ibuku. Su Yunyan berkata pelan, saat itu, orang tua ibuku diakui sebagai dua orang dengan roda takdir terkuat di antara semua murid di sekte Tianzi. Meskipun orang-orang di sekte Tianzi memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka akan dikawinkan. Ada pengecualian. Hak Liao Aou adalah pengecualian ini. Saat itu, Liao Aou memimpin perkawinan mereka. Setelah itu lahirlah ibuku. Karena kedua roda takdirnya sangat kuat, terjadilah mutasi pada proses pewarisan. Keduanya tidak memiliki atribut Lightning, namun ibu saya memiliki atribut Lightning Fate Wheel. Namun, itu berisi atribut emas dan api secara bersamaan. Untuk sementara waktu, dia menjadi orang yang memiliki roda takdir terkuat di antara semua murid di sekte Tianzi. Karena keduanya sangat kuat, ibu saya secara alami sangat berbakat. Dia menjadi guru surgawi tingkat 7 pada usia 30 tahun dan guru surgawi tingkat 8 pada usia 40 tahun. Selain roda takdirnya yang kuat, dia juga sangat berbakat. Hanya yang kedua setelah anggota inti di antara semua tetua. Su Yunyan berkata, menurut aturan sekte Wan Guang, setelah seorang guru surgawi tingkat 8 menjadi guru surgawi tingkat 8, mereka tidak perlu kawin dengan orang lain dan mempunyai empat anak. Sebelum ibu saya menjadi guru surgawi tingkat 8, dia selalu menjadi fokus latihan dan tidak tertunda karena kawin. Akan tetapi, ada pengecualian khusus di sekte Wan Guang. Mengenai guru surgawi tingkat 8 yang tidak bisa berpasangan dengan yang lain, bukan pula Liao Aou, tapi pemimpin sekte juga. Orang-orang di ruangan itu mengerutkan kening. Setiap kali mereka mendengar tentang apa yang terjadi di miriat light sek, mereka akan merasa sangat marah. Bahkan masyarakat Temi yang memiliki adat istiadat khusus pun membutuhkan persetujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa aturan dari sekte semua cahaya sungguh mengerikan. Melihat mata orang banyak yang marah, Su Yunyan tampak mati rasa. Dia berkata dengan tenang, mereka tidak mengizinkan ibuku untuk memiliki anak sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Pertama, mereka tidak ingin menunda masa kultivasi terbaiknya. Kedua, mereka ingin merangsang potensi roda takdir dan menampilkan semua atribut roda takdir. Dan ketika ibu saya menjadi guru surgawi tingkat 8, guru sekte segera memberi perintah. Pemimpin sekte secara pribadi memerintahkan ibuku untuk secara resmi menjadi anggota inti ketujuh dari sekte cahaya segudang, dengan kekuatan tertinggi. Tapi di saat yang sama, ibuku diam-diam diperintahkan untuk menjadi wanita dari enam anggota lainnya. Dia harus bersetubuh dengan mereka masing-masing dan melahirkan anak-anak mereka. Bang! Liu Yi membanting tinjunya ke atas meja. Ekspresi lembut Yao digantikan sepenuhnya oleh kemarahan. Bahkan Yue Rong pun sama. Dapat dikatakan bahwa meskipun orang-orang Temi terlihat kacau di mata orang luar, mereka adalah orang yang paling teliti dalam hal persetujuan bersama. Sekali dipaksa, selama terbukti benar, orang tersebut akan dieksekusi tanpa kecuali. Luan sedang duduk di kursi, mengerutkan kening. Ki di tubuhnya benar-benar membeku, dan bahkan auranya telah hilang sama sekali. Karena banyak hal yang dia alami, dia membenci hal semacam ini. Matanya penuh dingin, dan tubuhnya penuh niat membunuh. Bahkan kekuatan kematian di tubuhnya diaduk. Ibuku murni. Orang pertama yang ingin dia ajak bersanggama tentu saja adalah Master Sekte. Su Yunyan memandang Luan dan berkata pelan, setelah ibuku bersetubuh dengan Master Sekte, dia melahirkan sepasang anak kembar. Yaitu kita. Begitu dia mengatakan itu, semua orang kembali terkejut. Termasuk Luan, semua orang memandang Su Yunyan dan Su Yunlian dengan kaget. Jadi, mereka adalah anak-anak dari Master Sekte segala cahaya. Ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan, jauh melampaui ekspektasi semua orang. Su Yunyan selalu mengatakan bahwa ibunya adalah anggota inti, namun dia tidak pernah mengatakan siapa ayahnya. Jika ayah kedua wanita itu benar-benar Master Sekte, maka semuanya masuk akal. Pantas saja Sekte All Lights rela mengambil risiko sebesar itu dengan datang ke Ice Fire Alliance untuk meminta anak-anak mereka. Siapapun pasti ingin mendapatkan anak-anaknya kembali. Su Yunyan melihat ekspresi semua orang, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, kamu pasti berpikir bahwa kasih sayang keluargalah yang membuatnya ingin memanggil kita kembali, tetapi di mata para pria dari Sekte Semua Lampu, kasih sayang keluarga adalah yang terbesar. Candaan. Semua orang tercengang, dan Luan bertanya, apa maksudmu? Sudah ku bilang padamu bahwa aku dan adikku melarikan diri dari Sekte Semua Lampu karena kami tidak ingin bersetubuh dengan orang yang tidak kami sukai sama sekali. Su Yunyan berkata, ibuku adalah tetua agung Sekte Bumi, dan ayahku adalah Master Sekte. Namun meski begitu, ibuku tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Hanya ayahku yang bisa mengambil keputusan. Ketika kami berdua memohon kepada ayah saya, dia menolak tanpa ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, kami berdua tidak akan lolos dari Sekte Semua Lampu. Wajah semua orang sangat muram. Mereka tidak dapat membayangkan Sekte macam apa itu. Orang-orang dari Sekte Semua Lampu telah dicuci otak oleh aturan yang diajarkan kepada mereka sejak kecil. Di mata para pria dari Sekte Semua Lampu, wanita hanyalah alat untuk persetubuhan, bahkan anak perempuan mereka sendiri. Su Yunyan berkata, di mata mereka, Sekte adalah hal yang paling penting, dan hal-hal lain tidak layak untuk disebutkan. Selama mereka bisa membuat Sekte itu lebih kuat, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut kasih sayang keluarga. Adapun kenapa mereka terus mengejar aku dan adikku, dan bahkan berani datang ke sini untuk menanyakan kami, alasan yang paling penting adalah mereka menghargai roda takdir kami. Su Yunyan memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata, karena di mata mereka, adik perempuanku dan roda takdirku bahkan lebih kuat daripada milik ibuku. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, dan mata mereka menjadi bermartabat. Iya, sekarang ada banyak master di Ice Fire Alliance, dan bahkan ada banyak master surga tingkat delapan. Akibatnya, orang-orang tidak peduli dengan kekuatan Su Yunyan dan Su Yunlian, yang hanya merupakan guru surga tingkat tujuh. Tetapi jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, bakat Su Yunyan dan Su Yunlian sungguh luar biasa. Keduanya baru berusia sekitar 30 tahun-tahun ini. Mereka berdua telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh tanpa kerja keras sama sekali. Mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal atau warisan apapun. Kali ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Bahkan jika mereka ditempatkan di 31 sekte, mereka pasti luar biasa. Namun, saat ini Su Yunyan tidak menyebutkan bakat, melainkan roda takdir. Luan mau tidak mau bertanya, apa roda takdirmu? Kamu pernah melihatku bertarung. Su Yunyan berkata, saat Anda meminta saya memecahkan hati laut tujuh warna, saya menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Luan mengangguk. Dia secara alami mengingat kejadian saat itu. Su Yunyan langsung menghancurkan pulau tujuh warna dengan guntur dan kilat, dan langsung mendapatkan hati laut tujuh warna. Pada saat itu, Luan masih menjadi guru surga tingkat enam, jadi dia tidak mengetahui alam dan kekuatan dari guru surga tingkat tujuh. Tapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, hati laut tujuh warna sangat kuat. Untuk bisa mengalahkan dan menangkapnya dengan satu gerakan, kekuatan guntur dan kilat Su Yunyan jelas memiliki kekuatan khusus. Roda takdirku adalah guntur, tapi tidak mengandung emas atau api. Roda itu mengandung angin. Su Yunyan sepenuhnya mengungkapkan rahasia roda takdirnya, dan berkata, kombinasi guntur dan angin membuat guntur lebih ringan tanpa mengubah kekuatan serangan, jadi saya bisa mengendalikannya dengan lebih bebas. Tak hanya itu, semua jurusku bisa ditambah dengan daya ledak. Bahkan jika skill surga dan metode rahasiaku dibobol oleh orang lain, itu masih akan menciptakan ledakan besar untuk menghancurkan lawan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tersentak. Sebuah bom yang bisa meledak. Ini adalah perubahan guntur terbaik. Kemudian, Su Yunyan menoleh untuk melihat adiknya, yang sering keluar dari bayang-bayang. Dia berkata kepada yang lain, Roda takdirku adalah kombinasi antara guntur dan air. Lalu, Su Yunyan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, gelembung air yang hampir transparan muncul di ujung jarinya. Dia berkata, Ini adalah bentuk dasar Roda takdirku, dan aku bisa mengubahnya sesuka hati. Gelembung itu sendiri memiliki kekuatan menyerang, dan juga dapat melepaskan kekuatan guntur dan kilat setelah meledak. Itu bisa meledak ketika mengenai orang lain, atau saya bisa membuatnya meledak atas inisiatif saya sendiri. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Luan mengerutkan kening. Dia ingat ketika dia masih di Akademi Starfire, dia pergi mewakili Akademi Starfire untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat akademi. Dia pernah bertemu lawan yang memiliki gelembung serupa Roda Nasib, dan itu juga sangat kuat. Tapi tidak diragukan lagi, Roda takdir Su Yunlian lebih kuat, bukan hanya karena kekuatan ledakan guntur yang kuat, tetapi juga karena gelembung Roda takdir yang diatemui saat itu tidak dapat dikendalikan untuk meledak. Itu harus mengenai sesuatu, tetapi Su Yunlian tidak membutuhkannya sama sekali. Untuk sekte segala cahaya, kami berdua adalah sumber daya Roda takdir yang penting. Mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan kami, tetapi juga membutuhkan kami untuk membina generasi berikutnya guna menciptakan Roda takdir yang lebih kuat dan pejuang yang kuat. Su Yunnan memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata, saat itu, ibuku yang membantu kami keluar dari pengepungan. Sekarang mereka ada di sini, mereka tidak akan mudah menyerah. 1627 Setelah Su Yunnan selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang sangat marah, dan tubuh mereka mengandung kemarahan dan niat membunuh. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun terhadap sekte semua lampu, mereka juga tidak dapat melakukan apapun. Kecuali Yu Erong. Mata Yu Erong dingin, dan matanya yang menawan penuh dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, saya akan menghancurkan sekte semua lampu untuk mencegahnya menyakiti lebih banyak orang. Lu An kaget saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yu Erong dan berkata dengan cemberut, aku tahu kamu sangat marah, tapi jangan impulsif. 31 sekte tidak begitu mudah untuk diprovokasi. Itu benar. Su Yunnan tahu bahwa Yu Erong sangat kuat dan mungkin adalah guru surgawi tingkat 9, tetapi dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tiga pemimpin sekte semua cahaya semuanya adalah guru surgawi tingkat 9. Terus, mata Yu Erong dingin dan dia bertanya, kamu meremehkan kekuatanku. Lu An kembali terkejut. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan Yu Erong sangat kuat, dan menurut Yu Erong, dia lebih kuat dari saudara perempuannya. Terakhir kali ketika mereka pergi untuk merebut mahkota elf, Yu Erong melukai raja ular sendirian, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Yu Erong. Bahkan jika kekuatanmu cukup untuk menghadapi sekte semua cahaya, begitu kamu benar-benar mengambil tindakan, aku khawatir klan Hachiko tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, kan? Lu An mengerutkan kening dan berkata, 31 sekte adalah pion yang dikendalikan oleh klan Hachiko. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan keselamatan aliansi APS, Anda harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang Temi. Mendengar perkataan Lu An, mata Yu Erong terkejut, dan dia menjadi tenang saat mendengar nama klan Hachiko. Dia sangat membenci klan Hachiko. Sekarang dia benar-benar tidak dapat mengungkapkan keberadaannya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat Yu Erong akhirnya tenang dan tidak berbicara lagi, Lu An sedikit lega. Dia menoleh ke arah Su Yunyan dan Su Yunlian dan berkata, sejak sekte semua lampu datang untuk meminta orang, kamu telah tinggal di pulau ini selama beberapa waktu. Dengan itu, Lu An melihat ke arah Liu Yi lagi dan berkata, Saudari Yi, kamu harus mengerahkan lebih banyak ahli untuk bergiliran ke sini untuk melindungi mereka. Pastikan selama tiga pemimpin sekte dari sekte cahaya segudang tidak mengambil tindakan. Keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah. Tidak masalah. Liu Yi mengangguk. Sedangkan untuk klan Hachiko, kemungkinan besar mereka sudah tahu bahwa aku sedang membangun faksi. Karena mereka sudah tahu, kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kita akan bisa menyerap lebih banyak pembangkit tenaga listrik secara terbuka dan cepat. Lu An merenung dan kemudian berkata, mulai sekarang, kita akan mengulurkan tangan kita ke delapan benua kuno. Kita tidak lagi terbatas pada laut. Tidak masalah. Liu Yi juga setuju dan berkata, dan sekarang, tampaknya kita harus berpartisipasi dalam kekacauan dunia yang tidak ingin kita ikuti. Lu An mengangguk. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan pengambilan keputusan dan kemampuan manajemen Liu Yi jauh lebih unggul darinya. Sekarang, dia hanya bisa dianggap sebagai guru tau yang mengendalikan dirinya sendiri. Dia sangat lega menyerahkan semua liga es dan api kepada Liu Yi. Saya punya sedikit kekhawatiran. Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. Lu An bingung. Dia menoleh ke arah istrinya dan bertanya, ada apa? Saya pikir, orang-orang dari miriat light sec akan segera datang atau melakukan sesuatu. Melihat Lu An, Yao Yao sedikit mengernyitkan alisnya. Sambil berpikir, dia berkata dengan lembut, jika mereka dapat mengirim Yao Au ke sini, mereka seharusnya memikirkan hasil yang berbeda sebelumnya. Jika kita memberi mereka orang-orangnya, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Namun jika kita tidak menyerahkannya atau malah berkonflik dengan mereka, seharusnya mereka sudah memikirkan tindakan balasannya, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Lu An dan Liu Yi sedikit gemetar. Kemudian, mereka mengerutkan kening dan tenggelam dalam kontemplasi. Yao Yao benar, itu sangat mungkin. Untuk raksasa seperti miriat light sec, sebelum membuat keputusan penting seperti itu, mereka akan memikirkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan balasan. Ini berarti miriat light sec harus memiliki rencana cadangan. Saya setuju dengan Yao Yao. Ekspresi serius yang jarang muncul di wajah Yue Rong. Dia membuang pesonanya dan berkata, Saya tidak setuju dengan diskusi Anda sekarang. Itu karena fondasinya salah. Landasan diskusi Anda adalah bahwa miriat light sec bersedia mengambil risiko menyinggung klan Fu untuk menemukan Anda demi roda takdir mereka. Tapi menurut saya, itu tidak mungkin. Mendengar ini, mereka berlima gemetar dan menatap Yue Rong. Kekuatanmu tidak setingkat denganku, jadi kamu tidak tahu seberapa kuat klan Hachiko. Sosok Yue Rong menjadi sangat bermartabat. Dia memandang kelima orang itu dan berkata pelan, Dari urayanmu tadi, Sekte Cahaya Segudang harus sangat berhati-hati. Begitu mereka menyinggung klan Fu, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran seluruh Sekte Cahaya Segudang. Terutama ketika Fuyu telah memperingatkan semua Master Sekte, apakah menurut Anda normal membandingkan risiko dengan manfaatnya? Hati Luan menegang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Maksudmu? Maksudku, kemungkinan besar klan Hachiko meminta Sekte Cahaya Segudang untuk melakukan ini. Atau mungkin klan Hachiko melonggarkan pembatasan pada 31 Sekte. Itu sebabnya Sekte Cahaya Segudang berani datang ke sini. Yue Rong berkata pelan, Tetapi mengenai apa yang terjadi, kamu harus bertanya pada pacar kecilmu. Dia pasti tahu. Mendengar ini, tubuh Luan sedikit gemetar. Sejak ular Chang Yu surgawi terluka parah, dia sudah lama tidak bertemu Fuyu. Dia sangat khawatir dan cemas. Adakalanya dia ingin pergi ke klan Fu untuk mencari Fuyu, tetapi dia terhenti oleh rasionalitasnya. Namun kini, rasionalitasnya semakin melemah. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia masih ingin pergi ke klan Fu untuk mencari tahu tentang keselamatannya. Kedatangan miriat Lightseq bukanlah masalah kecil. Luan pertama-tama meminta Su Yunyan dan Su Yunlian pergi untuk beristirahat. Yue Rong juga tidak berniat menggoda Luan dan Yao lagi. Dia pergi dan kembali ke masyarakat Temi. Hanya Luan dan dua orang lainnya yang tersisa duduk di kamar. Mereka bertiga tidak berbicara. Yao Yao dan Liu Yi saling berpandangan, tetapi seringkali, mereka melihat ke arah Luan. Sikap klan Hachiko menentukan keselamatan seluruh klan, dan tidak diragukan lagi Luan adalah orang yang membuat keputusan klan. Setelah sekian lama, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kedua wanita itu dan berkata, kita tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Fakta bahwa sekte cahaya segudang tidak bermusuhan berarti mereka tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Saya tidak berencana untuk pergi untuk sementara waktu. Saya akan berkultivasi di pulau abadi. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya. Target sebenarnya mereka adalah saya. Bahkan jika mereka bertarung, aku bisa memikirkan cara untuk memancing mereka pergi. Kedua wanita itu kaget saat mendengar ini. Dada mereka malah menjadi berat. Benar saja, dunia ini tidak dapat diprediksi. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Awalnya mereka mengira bisa memenuhi janji 10 tahun dengan lancar, namun mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tidak lama kemudian, Luan dan Yao meninggalkan pulau api es bersama-sama. Liu Yi tentu saja tidak pergi. Sebagai ketua aliansi, dia bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Setelah hal seperti ini terjadi, dia harus mengambil banyak keputusan dan penyesuaian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, pulau abadi. Gerbang dunia abadi terbuka. Luan dan Yao berdiri di atas rumput. Suasana hati Luan sangat serius, tapi Yao-Yao sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan. Luan tidak membuang waktu. Ia langsung menuju rumputan di samping kolam air terjun dan mulai bercocok tanam. Dia berjuang untuk setiap nafas waktu. Luan menutup matanya untuk berkultivasi. Nyatanya, ia kembali ke Sengoku tidak hanya untuk bercocok tanam, tapi juga untuk menunggu seseorang. Itu tidak lain adalah Fuyu. Setiap kali ada krisis yang berhubungan dengannya, Fuyu akan segera memberitahunya dan memberitahunya tentang keputusan klan Hachiko. Dia mengkhawatirkan keselamatan Fuyu, dan Fuyu juga mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, Fuyu pasti akan mendapat banyak tekanan jika dia ingin meninggalkan klan Fu. Meskipun Luan tidak tahan, dia tahu bahwa pilihan terbaik adalah menunggu sampai dia bisa segera bertemu Fuyu dan tidak membuang waktu. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia memasuki tahap akhir level tujuh. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, jauh melampaui ekspektasi Luan, peningkatan wilayahnya sangat menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan stagnan. Sekarang, bahkan jika dia mengolah alam dewa iblis, dia tidak akan dapat meningkatkan wilayahnya. Dia harus mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Faktanya, ada banyak jalan di depan Luan, dan lebih banyak lagi daripada guru surgawi tingkat tujuh biasa. Ini karena dia memiliki empat jenis roda takdir di tubuhnya. Namun, karena hal inilah Luan tidak mengetahui dengan jelas jalan mana yang benar. Jika jalannya tidak mulus, ketinggian yang bisa diraihnya juga tidak mulus. Jika Luan memilih jalan yang tidak mulus dan tidak bisa berjalan jauh, itu akan menjadi mimpi buruk bagi janji sepuluh tahun. Saat Luan sedang berkultivasi dan berpikir, cahaya biru tiba-tiba menyala dirumput di atas hadiahnya. Perasaan yang sangat familiar langsung menyentuh hati Luan. Luan segera membuka matanya dan menoleh untuk melihat rumput di atas tebing. Berdiri di atas rumputan yang subur, dengan keindahan tiada taraf yang membuat seluruh pulau peri merasa malu, dan tatapan bangga yang mampu membungkam dunia, siapa lagi selain Fuyu. 1628 Benar, Fuyu ada di sini. Seperti yang dipikirkan Luan, setiap kali dia dalam bahaya, Fuyu akan selalu memikirkan cara untuk datang ke sisinya. Fuyu mengenakan pakaian biru muda, dengan pola menyerupai sungai biru bintang yang mengalir perlahan di atasnya. Matanya sangat terang, dan mengandung cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah bintang terindah di alam semesta. Melihat penampilan Fuyu, hati Luan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia segera menyerah dalam berkultivasi dan melompat, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia langsung tiba di depan Fuyu. Anda di sini, Luan sangat gembira hingga suaranya bergetar. Namun, ekspresinya segera berubah, dan dia dengan cemas bertanya, bagaimana kabarmu selama periode waktu ini? Apakah kamu sangat menderita? Melihat ekspresi bingung pria di depannya, Fuyu mengungkapkan senyuman terindah di dunia. Pria ini sangat mengkhawatirkannya sehingga segala sesuatunya sepadan. Yao juga berada di Pulau Ilahi. Dia tahu bahwa keberadaannya akan mengganggu reuni langkah di antara keduanya, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa tidak menyapa mereka. Dia berjalan di depan Fuyu dan berkata, Nona Fu. Fuyu memandang Yao, dan kedua wanita cantik yang tak tertandingi itu saling memandang. Namun, meski Yao sudah memiliki aura dewa, dia masih dibayangi oleh Fuyu. Dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan Fuyu dalam hal kemegahan. Masih ada beberapa masalah di Ice Fire Union, aku akan membantu. Yao sangat bijaksana. Setelah berbicara dengan lembut kepada mereka berdua, dia membuka gerbang alam ilahi dan pergi. Hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di Pulau Ilahi yang sangat besar. Luan menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Yao, tapi dia tidak mampu menahan emosinya. Dia sekali lagi menatap Fuyu dan dengan cemas bertanya, apa kabar? Saya baik-baik saja. Fuyu memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, namun, ada beberapa urusan di klan yang harus saya tangani. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan baru sekarang saya dapat beristirahat sebentar. Klan Fu sangat sibuk, klan Hachiko sangat sibuk. Luan terkejut, tapi dia tidak ingin membahas klan Hachiko, yang tidak ada hubungannya dengan dia saat ini, karena dia baru saja bertemu Fuyu lagi. Fuyu dapat dengan jelas melihat kekhawatiran dan urgensi di mata Luan. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya tidak akan tinggal lama di sini. Mari kita mulai urusan bisnis dulu. Luan terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum menganggup dan berkata, baiklah. Keduanya berjalan-jalan di padang rumput di sepanjang tebing. Mereka mengobrol sambil berjalan. Fuyu berkata dengan lembut, mari kita bicarakan urusanku dulu. Setelah mereka memutuskan untuk melepaskan delapan benua kuno, delapan klan kuno memutuskan untuk tidak lagi mengelola 31 sekte. Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Berita ini tidak diragukan lagi sangat penting baginya. Dia segera menceritakan apa yang terjadi pagi ini. Fuyu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka mereka akan datang membuat masalah untukmu secepat ini. Bukankah 15 sekte dan 16 klan adalah bawahan klan Hachiko? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, senang rasanya memiliki beberapa orang yang bisa bekerja untukmu. Kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Mengapa klan Hachiko memutuskan untuk melepaskan 15 sekte dan 16 klan? Luan benar-benar bingung. Melepaskan seluruh delapan benua kuno sudah cukup membuatnya bingung. Mengapa mereka harus melepaskan 31 sekte juga? Faktanya, Luan telah mencoba menebak pikiran klan Hachiko. Dia telah memikirkan penjelasan terbaik. Populasi manusia terlalu besar. Dengan basis sebesar itu, kemungkinan lahirnya para jenius sangat tinggi. Jika ada terlalu banyak orang jenius, mereka dapat mengancam klan Hachiko. Itulah mengapa klan Hachiko ingin melenyapkan beberapa orang jenius untuk mempertahankan populasi pada tingkat tertentu. Namun, jika itu masalahnya, tidak masuk akal bagi mereka untuk melepaskan 31 sekte. Meskipun ada banyak orang jenius di 31 sekte, jumlahnya tidak banyak. Klan Hachiko bisa mengawasi mereka semua. Begitu ada seorang jenius yang bisa mengancam mereka, mereka bisa langsung membunuhnya. Mereka tidak perlu melepaskan semua sekte. Jika tidak, jika 31 sekte terlalu lemah, mereka akan menjadi kaki tangan klan Hachiko. Aku tahu kamu bertanya-tanya kenapa jadi seperti ini. Namun, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tidak peduli bagaimana kamu menebaknya, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan benar. Aku tidak bisa memberitahumu. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu hanya perlu mengingat bahwa bahkan klan Hachiko tidak dapat menyerang 31 sekte dengan santai. Mata Luan menjadi dingin. Dia berkata, klan Hachiko tidak peduli dengan dunia atau 31 sekte. Bukankah itu berarti dunia milik 31 sekte? Benar, kata Fuyu, kamu bisa berpikir seperti itu. Luan mengerutkan kening. Jika dunia benar-benar milik 31 sekte, semuanya akan menjadi buruk. Bukan hanya soal Suyunyan dan Suyunlian, tapi yang lebih penting, kecantikan yang kembalinya sekte Valetzen pasti akan menarik perhatian klan Guangyu. Tidak diragukan lagi, kedua sekte tersebut adalah musuh Bebuyutan. Namun, kekuatan sekte Valetzen tidak kuat. Mereka bertahan sampai sekarang hanya karena perlindungan Fu Klan. Sekarang klan Hachiko berhenti, sekte Valetzen langsung dalam bahaya. Kecantikan yang memang dalam bahaya. Fuyu berkata dengan tenang, meskipun klan Hachiko berhenti menyerang mereka, mereka sangat jelas tentang posisi mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaan saya atau Anda. Persatuan APS adalah milik Anda dan berhubungan langsung dengan Anda. Mereka juga tidak berani terlalu sombong. Namun, sekte Valetzen berbeda. Sekalipun mereka tidak berani membunuh si cantik yang, mereka berani membunuh siapapun selain si cantik yang. Selama mereka menghancurkan sekte Valetzen, mereka dapat menghilangkan semua masalah di masa depan. Lu An mengerutkan kening, hal ini sangat penting, dia harus bertindak cepat. Adapun kamu, klanmu, dan kekuatanmu. Fuyu melanjutkan, persatuan APS telah terungkap, namun persatuan hidup dan mati belum. Dengan tekanan dari klan Fu, 31 sekte seharusnya tidak berani melakukan apapun padamu, apalagi membunuhmu. Namun, hal ini tidak mutlak. Segala sesuatu memiliki pengecualian, dan ada banyak pengecualian dalam hal ini. Kamu harus berhati-hati. Dengan itu, Fuyu berhenti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Yuerong orang temi, jika dia setuju, biarkan dia tetap di sisimu, meskipun dia harus tinggal di sini. Tinggal di pulau abadi tidak apa-apa. Hati Lu An bergetar, Fuyu tidak pernah menyukai wanita lain, terutama wanita seperti Yuerong. Agar Fuyu mengatakan sesuatu seperti ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar kepedulian Fuyu di hatinya. Mengatakannya, Fuyu tentu saja memiliki kekhawatirannya sendiri. Lu An menganggup dan berkata, Aku akan bertanya padanya. Aku sudah selesai membicarakan masalahku. Sekarang waktunya membicarakan masalahmu. Fuyu berhenti. Lu An juga berhenti. Fuyu memandang Lu An dan berkata dengan lembut, Kekuatanmu meningkat pesat. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Lu An tersenyum. Dari saat dia memberikan mahkota elf kepada Fuyu, hingga saat dia memasuki dunia bawah tanah, mengubah kekuatan kematian menjadi roda takdir keempatnya, dan mengembangkan pemusnahan kebangkitan di alam dewa iblis, Lu An tidak melakukannya. Menyembunyikan apapun dari Fuyu dan menceritakan semuanya padanya. Setelah mendengar penjelasan Lu An, mata berbintang Fuyu berubah sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka sedang bergerak. Setelah Lu An selesai, Fuyu berkata dengan lembut, Aku tidak menyangka kamu sudah pergi ke dunia bawah tanah. Masih terlalu dini bagimu untuk pergi ke sana. Lu An tercengang dengan nada bicara Fuyu. Dia segera bertanya, Kamu juga pernah ke sana? Ya, Fuyu mengangguk lembut dan berkata, Saya sering pergi ke sana. Lu An menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang menurutnya sangat berbahaya akan menjadi sangat normal di mata Fuyu. Klan Hachiko terkadang naik ke tingkat keempat. Kamu seharusnya senang karena tidak bertemu dengan mereka. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan tahu kebenarannya jika aku membunuhmu di dunia bawah tanah, apalagi membalaskan dendammu, Fu kata Yu. Di masa depan, jangan pergi ke dunia bawah tanah tanpa izinku. Lu An mengangguk dan berkata dengan serius, Oke. Tidak perlu membicarakan apapun lagi tentang hubungan antara dia dan Fuyu. Tidak peduli apa kata Fuyu, dia akan melakukannya. Bukan karena dia harus mendengarkan kata-kata Fuyu. Itu karena dia tahu Fuyu melakukannya demi kebaikannya sendiri. Oleh karena itu, dia mendengarkan kata-kata Fuyu. Satu hal lagi, kecuali nyawamu dalam bahaya, jangan gunakan kekuatan kematianmu. Jika ada kemungkinan untuk bertahan hidup, jangan gunakan kekuatan kematianmu. Fuyu memandang Lu An dan berkata dengan serius, kamu hanya bisa menggunakan alam dewa iblis seperti sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Oke, Lu An mengangguk lagi. Dia bahkan tidak perlu menanyakan alasannya dan berkata, saya akan mengingatnya. Kemajuan saya di dunia ini tampaknya mengalami stagnasi dalam dua bulan terakhir. Lu An berpikir sejenak dan memutuskan untuk berbicara tentang kesulitan yang dia hadapi dalam kultifasinya. Dia berkata dengan getir, kultifasi murni tidak memungkinkan saya meningkatkan kultifasi saya. Ada banyak jalan di depan saya sekarang, tetapi saya tidak tahu jalan mana yang harus saya pilih. Fuyu sedikit terkejut saat mendengar ini dan berkata, bukankah kamu menciptakan seni surgawi satu hukum? Itu benar, Lu An berkata sambil tersenyum masam, tetapi kamu juga tahu bahwa banyak sekali orang jenius yang telah menempuh jalan ini, mencoba menemukan sumber kekuatan. Menempuh jalan ini, itu hanya akan membuatku semakin tak berdaya. Yang paling penting adalah hal itu akan menunda kultifasi saya dan saya tidak akan bisa memenangkan janji 10 tahun. Setelah mengatakan itu, Lu An menyadari bahwa Fuyu tidak punya niat untuk membalasnya. Dia memandangnya dengan tenang. Matanya membuatnya merasa sangat tersentuh. Kamu memang telah berubah. Setelah tiga nafas, Fuyu berkata dengan lembut, kamu tidak lagi tegas seperti saat pertama kali bertemu denganmu. Hati Lu An bergetar, matanya sedikit bingung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menjelaskan karena dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia telah berubah. Dia sangat bingung karena perubahannya membuat Fuyu tidak lagi mencintainya. Tapi, perubahan ini bisa dimengerti. Fuyu memandang Lu An dan berkata dengan serius, saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu tidak punya keluarga, tidak punya teman, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, jadi kamu secara alami tegas. Namun selama bertahun-tahun, Anda memiliki lebih banyak hal, sehingga situasinya berubah secara alami. Semakin banyak orang mendapat, semakin banyak pula yang harus mereka tanggung. Inilah harga yang harus dibayar seseorang. Jika Anda memilih untuk menyerahkan harga yang harus Anda tanggung, Anda akan menjadi tidak berperasaan, atau bahkan jahat. Fuyu berkata dengan lembut, perubahanmu adalah karena karakter dan kepedulianmu. Namun dalam kultivasi, banyak hal yang harus bertentangan dengan hatimu. Jika kamu tidak dapat dengan teguh menapaki jalan yang telah kamu pilih, meskipun itu adalah jalan yang benar, kamu tidak akan bisa berjalan lama. Tubuh Luan bergetar. Dia tahu bahwa Fuyu menyuruhnya untuk teguh pada keyakinannya dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Dia memilih untuk terus mempelajari keterampilan surgawi satu hukum. Namun, mencari sumber segala kekuatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli di masa lalu. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, bisakah dia benar-benar melampaui semua leluhur dan semua orang jenius? Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku. Bisakah aku benar-benar melakukannya? Tentu saja, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini, Anda dapat melakukannya. Fuyu tersenyum. Tidak ada keraguan di matanya. Dia berkata dengan tegas, Karena, Kamulah pria yang kusuka. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang Fuyu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Fuyu memiliki harapan yang begitu tinggi padanya. Lalu, alasan apa dia tidak percaya pada dirinya sendiri dan mengecewakan Fuyu? Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat mata Luan kembali cerah, senyuman Fuyu menjadi semakin indah. Dia berkata, Saya sudah lama keluar. Sudah waktunya untuk kembali. Hati Luan menegang. Tanpa disadari, waktu yang lama telah berlalu, namun ia merasa itu sesingkat saat pertama kali bertemu Fuyu. Fuyu membuka gerbang skywater. Melihat punggung cantik Fuyu hendak pergi, hati Luan menegang. Tiba-tiba dia bertanya, Lalu kenapa kamu tidak berubah? Langkah kaki Fuyu terhenti. Luan memandangi rambut hitam pekat Fuyu dan akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Dia memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan harga yang harus dia bayar membuatnya semakin berubah. Namun, setelah bertahun-tahun, mengapa kepribadian Fuyu tidak berubah sama sekali? Dia masih sama seperti saat dia di Starfire Academy. Fuyu dengan lembut menoleh untuk melihat Luan. Dia mengungkapkan senyuman paling mengharukan di dunia dan berkata, karena dari awal hingga akhir, satu-satunya yang aku pedulikan hanyalah kamu. 1629 Melihat sosok Fuyu yang menghilang, Luan berdiri di atas rumput dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Fuyu benar. Apa yang dia pedulikan tidak pernah berubah, tapi dia telah berubah. Luan akhirnya menundukkan kepalanya. Hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan menyalahkan diri sendiri. Namun, Luan dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Dia bukanlah orang yang akan memenjarakan dirinya sendiri dalam kesakitan, juga bukan orang yang menyangkal kenyataan. Fuyu adalah orang yang paling penting baginya, tetapi kedua istrinya jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Fuyu baru saja mengatakan bahwa klan Hachiko akan melepaskan 31 sekte. Dia harus memberitahukan berita ini kepada kecantikan yang sesegera mungkin. Membuka susunan teleportasi, Luan segera menghilang dari Pulau Abadi dan segera muncul di Ice Fire Union. Saat ini, Liu Yi dan Yao sama-sama ada di sana. Setelah Yao meninggalkan Pulau Abadi, dia membantu di Ice Fire Union. Saat keduanya melihat Luan muncul, mereka berdua berdiri. Nona Fu pergi. Yao bertanya dengan lembut. N, Luan menganggup dan dengan cepat memberitahu mereka tentang hubungan antara klan Hachiko dan 31 sekte. Setelah kedua wanita itu mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Berita ini tentu sangat mengejutkan. Selain itu, hal itu berdampak besar pada klan dan persatuan APS. Saudari Yi, pertama-tama kirim seseorang ke sekte kota ungu dan beritahu si cantik untuk pergi ke Pulau Abadi. Luan dengan cepat berkata, kumpulkan semua orang di klan ke Pulau Abadi dan diskusikan masalah ini bersama-sama. Liu Yi dengan cepat menganggup dan berkata, dimengerti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam kemudian, Pulau Abadi. Semua wanita di klan berkumpul di sebuah rumah kayu besar. Ini adalah rumah kayu yang baru dibangun yang dapat menampung seluruh anggota klan untuk bermain dan mengadakan pertemuan. Lagi pula, setiap pertemuan tidak bisa diadakan di atas rumput. Semua orang di keluarga hadir. Setelah menerima perintah Luan, si cantik yang segera bergegas dari sekte kota ungu. Yao, Liu Yi, Liu Lan, Yang Mu, Kong Yan, dan Suanger, ketujuh wanita itu duduk di kedua sisi meja panjang, memandang Luan bersama-sama. Luan dengan cepat memberitahu mereka tentang klan Hachiko dan 31 sekte. Para wanita yang tidak mengetahuinya terkejut, terutama si cantik yang sebagai pemimpin sekte dari sekte kota ungu, dia langsung memikirkan keselamatan sektanya sendiri. Kecantikan, Luan memandang Yang Meiren dan berkata dengan ekspresi bermartabat, meskipun Fuyu memerintahkan 31 sekte untuk tidak mengambil tindakan melawan sekte Zen ungu, di bawah perintah bersama klan Hachiko, perintah ini kemungkinan besar tidak valid. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat perintah klan Fu, mereka tidak mungkin lebih kuat dari delapan klan yang bekerja sama. Kekuatan sekte Valet Zen tidak cukup untuk bersaing dengan sekte Guangyu. Sementara sekte Guangyu masih ragu-ragu dan bersiap, kita harus memaksa sekte Valet Zen untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang mengerutkan kening. Dia sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte kota ungu dan memiliki otoritas tertinggi di sekte tersebut. Bahkan ayahnya, Yang Zentian, ditekan olehnya. Lokasi sekte Valet Zen diketahui oleh ke-31 sekte. Sepertinya dia harus membuat seluruh sekte Valet Zen mundur sesegera mungkin. Tapi, kemana mereka akan pergi setelah mundur? Mungkinkah mereka harus mencari tempat lain untuk bersembunyi? Melihat ekspresi bermartabat si cantik yang, mata Luan menegang dan berkata, jika mereka bersedia bergabung dengan persatuan APS, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, biarkan mereka menetap di lautan dan lebih dekat dengan lautan. Ice Fire Union. Dengan cara ini, jika mereka menemui masalah, Ice Fire Union akan menjadi orang pertama yang membantu mereka. Si cantik yang memandang Luan dan perlahan mengangguk. Tidak mungkin membiarkan orang-orang keras kepala dari sekte Kota Ungu bergabung dengan persatuan APS. Luan berinisiatif menyarankan opsi kedua. Dia pasti memikirkan kecantikan yang lagi pula, dengan dukungan persatuan APS, sekte Guang Yu tidak akan berani bertindak sembarangan. Sebelum klan Hachiko membuat pernyataan, kekuatan klan Fu membuat 31 sekte sangat stabil. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan melawan kita. Sekarang, klan Fu harus berhenti. Bahkan jika 31 sekte tidak berani membunuh anggota keluarga kita untuk menghormati Fu Yu, persatuan APS mungkin tidak aman. Luan memandangi gadis-gadis itu dan berkata dengan serius, aku tidak bisa menyusahkan Fu Yu untuk bertarung melawan klan Hachiko demi persatuan APS. Terlebih lagi, ada banyak orang di persatuan APS yang bermusuhan dengan 31 sekte. Saya khawatir 31 sekte telah mengetahui hal ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati setiap saat untuk mencegah 31 sekte menyerang kita kapan saja. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Liu Yi menjadi bermartabat. Sekarang Ice Fire Union sepenuhnya berada di bawah kendalinya, tekanan terbesar secara alami akan berada di pundaknya. Berikutnya adalah Yang Mu dan Liulan, dua penguasa pulau. Dia harus membuat rencana awal sesegera mungkin dan membiarkan Ice Fire Union mengambil tindakan terlebih dahulu. Setelah Luan selesai berbicara, masing-masing gadis menambahkan beberapa kekhawatiran yang dapat mereka pikirkan. Luan dan Liu Yi dengan serius menghafalnya di lautan kesadaran mereka. Ada kekuatan dalam jumlah. Ini memang lebih komprehensif daripada satu orang yang berpikir sendirian. Setelah berdiskusi, Liu Yi membawa gadis-gadis lain selain Yao dan si cantik yang lalu pergi. Karena masing-masing gadis memiliki posisi penting di Ice Fire Union. Bahkan Kong Yan, yang baru saja kembali, juga sama. Bagaimanapun, orang-orang di keluarga itu bisa dipercaya sepenuhnya. Memiliki orang-orang yang dapat dipercaya lebih penting dari apapun. Yao selalu berada di sisi Luan. Terlebih lagi, Fuyu secara pribadi telah meminta agar Yao harus fokus pada kultifasi dan tidak tertunda oleh hal lain. Liu Yi tentu saja tidak berani membiarkan Yao bekerja untuk Ice Fire Union. Si cantik yang, sebagai penguasa sekte kota ungu, sangat sibuk. Dia tidak bisa sering datang membantu. Hanya ada tiga orang yang tersisa di pulau abadi. Luan mengerutkan kening. Dia telah memikirkan apakah ada sesuatu yang dia lewatkan. Saat Luan sedang berpikir keras, kedua gadis itu selalu berada di sisinya. Si cantik yang tidak segera kembali mengatur situasi secara keseluruhan. Setelah beberapa saat, Luan bereaksi dan memandang kecantikan yang dengan bingung. Luan menemukan bahwa wajah istrinya jelas-jelas sedang merontah. Dia buru-buru bertanya, cantik, ada apa? Apa masalahnya? Tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Dia menatap Luan dan mengerutkan kening. Setelah berjuang beberapa saat, dia berkata, saya ingin Tuan pergi ke sekte kota ungu. Saat kata-kata ini keluar, Luan dan Yao terkejut. Beauty yang adalah wanita yang jarang mengajukan permintaan. Meskipun dia adalah istri Luan, dia selalu menjaga status dan sikapnya di depan Luan. Oke, aku pergi. Luan langsung setuju. Si cantik yang adalah istrinya, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan tidak. Melihat Luan setuju tanpa menanyakan alasannya, hati si cantik yang terasa hangat. Dia mengambil inisiatif dan berkata, sebenarnya, aku tidak hanya ingin Tuan pergi, aku juga berharap adik perempuan Yao juga bisa pergi, termasuk para ahli lain dari persatuan APS. Karena, orang-orang dari sekte kota ungu memiliki beberapa masalah psikologis. Masing-masing dari mereka menjadi sangat keras kepala dan sombong. Saya ingin sedikit meredakan amarah mereka. Keras kepala. Arogan. Luan sedikit bingung. Dia bertanya, mengapa demikian? Mungkin mereka sudah terlalu lama ditekan. Semakin mereka kekurangan sesuatu, semakin mereka bersikeras. Rasa rendah diri mereka telah berubah menjadi kesombongan. Wajah dingin si cantik yang menunjukkan kepahitan yang langka. Dia berkata, di bawah tekanan Klan Fu, 31 sekte tidak berani mengambil tindakan melawan sekte kota ungu. Mereka tidak berani menimbulkan masalah. Lambat laun, mereka melupakan masalah ini. Mereka berpikir bahwa mereka cukup kuat dan menjadi sombong. Sekarang, bahkan ada suara balas dendam terhadap Klan Guang Yu. Orang-orang ini tidak lagi normal. Mata Luan sedikit terfokus. Emosi seperti itu memang terlalu labil, dan bisa dengan mudah menimbulkan kesalahan besar. Jadi, saya ingin guru membawa sekelompok ahli ke sekte kota ungu. Gunakan kekuatan dan sikap Anda untuk membuat mereka menyadari kenyataan. Si cantik yang berkata dengan serius. Biarkan mereka menyadari kesenjangan di antara mereka dan membangunkan mereka. Sebaiknya, aku bisa membiarkan mereka melihat kekuatan suamiku. Luan tercengang saat mendengar ini, dan dia bertanya, kamu memberitahu mereka tentang pernikahan kita. Pernikahan Luan dan kecantikan yang Luan awalnya ingin pergi secara pribadi ke sekte kota ungu untuk melamar. Namun, dia ditolak oleh si cantik yang karena yang sentian tidak menyukai Luan. Hanya sedikit orang di sekte kota ungu yang mengetahui tentang pernikahan ini. Dia tidak menyangka si cantik yang akan mengumumkannya ke publik. N. Kecantikan yang mengangguk. Saya harus memberitahu semua orang di sekte bahwa saya sudah menikah. Luan tentu saja tidak akan menentang keputusan si cantik yang mengumumkan berita ini kepada publik. Namun, dia khawatir si cantik yang akan tertekan. Namun, Luan mengerutkan kening dan berkata, saya suamimu. Bukankah terlalu berlebihan jika saya membawa orang ke sekte kota ungu untuk menimbulkan masalah? Sama sekali tidak, si cantik yang menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini bisa menerima paksaan tapi tidak bisa dibujuk. Saya sudah mencoba sekian lama, tapi tidak mungkin mengubahnya. Hanya paksaan yang bisa membuat mereka jujur. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, mentalitas mereka berubah. Mereka hanya akan menghormati yang kuat dan mendengarkan yang kuat. Pada akhirnya, saya akan menjelaskan masalah ini kepada mereka agar mereka tidak membenci guru. Mendengar kata-kata si cantik yang Luan merasa lega. Dia mengangguk. Dimengerti, saya akan pergi ke Ice Fire Union untuk memilih beberapa orang. Mereka akan siap paling lama dalam dua jam. Tidak perlu secepat itu. Kecantikan yang tersenyum. Hari ini, saya akan kembali ke sekte kota ungu dan membiarkan sekte tersebut menyiapkan jamuan makan. Besok, guru dapat membawa orang ke sana. Oke, Luan mengangguk. Besok, saya akan membawa orang ke sini tepat waktu. 1630. Keesokan harinya, jam 7 pagi. 8 Benua Kuno, Sekte Kota Ungu. Sekte Kota Ungu saat ini masih dibangun di situs aslinya. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Sekte Kota Ungu berakar selama ribuan tahun. Semua orang di sini menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Meminta mereka pindah ke tempat lain sama sulitnya dengan naik ke surga. Kecuali jika mereka dipukuli hingga mereka tidak punya pilihan selain pergi. Pada saat ini, semua orang di Sekte Kota Ungu sedang sibuk mempersiapkan berbagai hal. Alasannya sangat sederhana. Kemarin, penguasa Sekte mengumumkan bahwa Luan akan membawa orang ke sini. Mereka harus mempersiapkan jamuan makan dan makan malam tanpa kesalahan sedikitpun. Namun, meskipun mereka telah bersiap, mereka masih sangat tidak senang. Meskipun penguasa Sekte adalah wanita cantik es yang tidak bisa didekati, dia masih disukai oleh semua pria di Sekte tersebut. Dia jelas merupakan wanita paling populer. Beberapa bulan yang lalu, ketika ketua Sekte mengumumkan bahwa dia telah menikah, hati mereka benar-benar hancur. Mereka secara alami tahu bahwa Luan adalah suami penguasa Sekte. Kecemburuan memutar balikan hati mereka, membuat mereka sangat membenci Luan. Seperti kata pepatah, simpanlah kebaikan dalam keluarga. Bahkan jika Tuan Sekte akan menikah, dia harus bersama orang-orang di Sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar mengambil Sekte Lord, harta paling berharga dari Sekte Kota Ungu. Yang membuat mereka semakin marah adalah mereka harus menyiapkan jamuan makan untuk menerima pria ini. Ini hanyalah sebuah penghinaan. Bahkan mantan Sekte Lord, Yang Zentian, merasakan hal yang sama. Dia selalu menentang pernikahan ini. Mereka yang menentang klan Hachiko tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Belum lagi perjanjian sepuluh tahun, meski seratus tahun atau seribu tahun, tetap sama. Luan pasti akan mati pada akhirnya. Saat itu, yang akan terluka adalah putrinya. Bahkan Sekte Kota Ungu akan terlibat oleh Luan. Semua orang di Sekte Kota Ungu sibuk, begitu pula para tetua. Yang Zentian memandangi kerumunan yang sibuk dan menoleh ke seorang penatua. Di mana Tuan Sekte? Aku tidak tahu. Orang tua itu terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya belum melihat penguasa Sekte hari ini. Yang Zentian mengerutkan kening dan berbalik untuk berjalan menuju kediaman Sekte Lord. Semua pelayan Yang Zentian adalah wanita. Ketika mereka melihat Yang Zentian, mereka semua memberi hormat. Yang Zentian berdiri di luar halaman dan bertanya kepada seorang pelayan, apakah Tuan Sekte ada di dalam? Ya, pelayan itu menjawab dengan hormat. Dia belum keluar. Yang Zentian bertanya dengan ragu. Apa yang dia lakukan di dalam? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Yang Zentian mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pergi dan beritahu Master Sekte bahwa saya sedang menunggunya. Saat pelayan itu hendak berbalik dan pergi, pintu pavilion di halaman tiba-tiba terbuka dan si cantik yang berjalan keluar dengan santai. Saat mereka melihat kecantikan Yang, apakah itu Yang Zentian atau para pelayan, mereka semua tercengang. Para pelayan memandangi si cantik yang dengan mata berbinar, karena dia sangat cantik. Si cantik yang mengenakan gaun ungu panjang dengan aksesoris cantik di bahunya. Gaun itu sangat panjang dan terseret ke tanah. Ditambah dengan aura sedingin es dari si cantik Yang, temperamennya menjadi sangat mulia, seolah-olah dia benar-benar cantik yang berdiri di puncak gunung es. Dia sangat mulia. Ini adalah Jubah Master Sekte. Sekte Kota Valet secara alami memiliki banyak peristiwa penting. Tentu saja, ada persyaratan ketat untuk pakaian untuk acara ini. Jubah Master Sekte sangat diperlukan. Setelah kecantikan yang mengambil aliposisi Master Sekte, satu set jubah baru dirancang secara alami untuknya. Apa yang dikenakan si cantik yang sekarang adalah Jubah Guru Sekte dengan skala tertinggi? Jika itu adalah jamuan makan biasa, tidak perlu mengenakan jubah seperti itu. Yang Zentian terkejut. Dia segera memasuki halaman dan mendatangi putrinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa memakai jubah ini? Bukankah ini menurunkan status kita? Yang Zentian benar. Jika Sekte Kota Valet sedang dalam masa kejayaannya dan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu sekte teratas, bahkan jika Master Sekte lainnya datang, tidak perlu mengenakan jubah seperti itu. Hanya ketika pemujaan leluhur atau klan Hachiko datang, ada kebutuhan untuk mengenakan jubah seperti itu untuk mengekspresikan rasa hormat dan ketaatan mereka. Namun, Luan bukanlah leluhur dari Sekte Kota Valet atau anggota klan Hachiko. Kenapa dia harus memakai jubah seperti itu? Si cantik yang memandang ayahnya tanpa ragu sedikitpun dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Anda, Yang Zentian tiba-tiba menjadi marah. Dia tahu putrinya telah mengorbankan jiwanya untuk Luan. Dia segera bertanya, apakah bocah itu memerintahkanmu berpakaian seperti ini sehingga dia bisa datang ke sini dan pamer. Itu bukan perintahnya. Ini keputusanku sendiri. Mata si cantik yang dingin. Kata-katanya dingin. Dari dulu hingga sekarang, ayahnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang baik tentang Luan. Setiap saat, dia hanya memfitnahnya. Terlebih lagi, dia datang kepadanya hampir setiap hari untuk membicarakan hal-hal ini. Pada awalnya, dia bisa menjelaskan dengan sabar, tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan. Pada akhirnya, dia terlalu malas untuk berbicara. Orang-orang dari Sekte Kota Valet tidak mengerti. Jika bukan karena Luan, jika bukan karena hubungannya dengan Luan, bagaimana Sekte Kota Valet bisa kembali bersinar? Tidak. Yang Zentian mengerutkan kening. Meskipun dia mendengar ketidakpedulian dalam suara putrinya, dia tetap berkata dengan lantang, kamu cepat ganti jubah ini. Mustahil. Si cantik yang berkata dengan dingin. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah terus-menerus menyerap kekuatan warisan di tubuhnya, kekuatannya kini menjadi sangat kuat. Bahkan Yang Zentian tidak bisa menekan auranya. Temperamennya bahkan lebih tak tertandingi. Dia memandang ayahnya dan berkata, saya adalah penguasa. Kecuali semua tetua setuju untuk memaksa saya mengundurkan diri. Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan apapun. Dengan itu, si cantik yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berjalan melewati ayahnya. Yang Zentian melihat sosok putrinya yang akan pergi dan merasa marah. Dia tidak menyangka putrinya akan memihak orang luar. Dia bahkan tidak menatap matanya, ayahnya. Si cantik yang berjalan keluar dari halaman dan muncul di hadapan semua orang di sekte tersebut. Ketika semua orang melihat kemunculan penguasa, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap kosong ke pemandangan yang indah. Kemanapun Master Sekte lewat, dia sepertinya meninggalkan aura dingin dan indah, membuat semua orang merasa sangat kagum dan hormat. Perjamuan diadakan di Balai Utama Kota Valet dari Sekte Kota Valet. Itu juga merupakan istana terpenting di Sekte Kota Valet. Saat ini, aula utama-aula utama Kota Valet didekorasi sesuai dengan standar etiket tertinggi. Karpet merah panjang terbentang di luar aula. Ada juga banyak petugas di aula. Semua persiapan pada dasarnya sudah siap. untuk menyelesaikannya. Kemudian, mereka menunggu para tamu datang. Si cantik yang berjalan di karpet merah di luar aula utama-aula utama Kota Valet. Dia menaiki tangga tetapi tidak memasuki istana. Sebaliknya, dia berhenti di luar pintu dan diam-diam menunggu di luar aula. Di luar aula untuk menyambut. Orang-orang di dalam aula utama dan di luar alun-alun terkejut. Mereka tidak menyangka penguasa akan melakukan hal seperti itu. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sejak penguasa melakukan ini, mereka hanya bisa mengikuti yang sentian dan sekelompok tetua dengan cepat tiba di aula utama-balai utama Kota Valet. Si cantik yang berdiri di luar aula, memaksa mereka juga berdiri di luar dan menunggu. Semua orang tahu bahwa Luan hanyalah guru surgawi tingkat ke-7. Karena itu, mereka sangat tertekan. Sekelompok guru surgawi tingkat ke-8 harus menyambut guru surgawi tingkat ke-7 seperti ini. Sungguh menyedihkan. Lebih penting lagi, si cantik yang tidak memberi tahu mereka tentang klan Hachiko dan 31 Sekte. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luan. Selain hubungan antara si cantik yang dan Luan, hubungan apa yang dimiliki Luan dengan balai utama Kota Valet. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, sudah mendekati 9. Ketika waktunya semakin dekat, hati semua orang menjadi gugup. Meskipun mereka tidak menyukai Luan, kali ini suami penguasa yang datang. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa gugup. Namun, mereka juga ingin melihat orang seperti apa suami penguasa yang mampu menipu penguasa. Seperempat jam terakhir. Setengah seperempat jam. 9 tiba. Saat 9 tiba, lampu merah menyala di tengah karpet merah di luar aula utama-aula utama Kota Valet. Tepat pada waktunya, gerbang api suci dibuka di atas karpet merah. Kemudian, sesosok tubuh muncul di lampu merah. Dia keluar dari lampu merah dan berdiri tegak di karpet merah. Luan. Itu adalah Luan. Dia mengenakan jubah yang sangat mulia, yang menunjukkan temperamennya yang tenang dan alami. Dari cara dia berpakaian, terlihat jelas bahwa dia sangat mementingkan pertemuan ini. Di belakang Luan, satu demi satu sosok berjalan keluar. Pada akhirnya, total 9 orang berdiri di belakang Luan. Ketika aura 8 orang ini menyebar, seluruh balai utama Kota Valet menghirup udara dingin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.